Unrivalet Medicine God Season 304, Momen Sorotan Yang King Tatapan Kong Tan menjadi dingin. Dia berkata, Apakah menurutmu iblis ini akan takut pada manusia? Itu hanya untuk melihat Ki jahat melonjak di tubuhnya, sudah mengasumsikan postur seperti dia akan memulai pembunuhan. Ekspresi Feng King Suan menjadi gelap, dan dia berkata, Kong Tan, jangan sombong. Ketika laki-laki saya tiba, Anda akan menderita. Mata Kong Tan menciut sekali lagi, dan dia berkata, Kamu mengatakan bahwa Yang King adalah laki-lakimu. Hur-hur, Feng King Suan, apakah kamu menganggap iblis ini bodoh? Petik 2. Feng King Suan tersenyum dan berkata, Kamu bisa mencoba memulai pertarungan. Kong Tan berkata dengan nada menghina, Tidak peduli betapa hebatnya Yang King, dia juga hanya satu orang. Feng King Suan, sepertinya kamu menolak wajah ketika diberikan. Bunuh untukku. Pada akhirnya, Feng King Suan masih gagal mengintimidasi Kong Tan. Ras iblis pada dasarnya haus darah dan tidak akan memikirkan hal-hal sama sekali. Jika Anda lebih kuat dari mereka, hanya dengan begitu Anda dapat mengintimidasi mereka. Ledakan. Dalam sekejap, dua ras bentrok. Tubuh Dharma iblis Kong Tan yang sebenarnya kebal terhadap pedang dan tombak, Dan kebal terhadap air dan api. Kekuatan Feng King Suan juga tidak lemah, tapi itu masih belum cukup untuk menekan Kong Tan. Apalagi ras iblis memiliki banyak ahli. Kong Tan membawa beberapa pembangkit tenaga listrik kali ini. Perlombaan roh sejati segera jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Yo, betapa hidup, begitu banyak kekayaan alam, mengapa tidak ada bagian untuk umat manusia saya? Zuo King Yang berkata sambil tertawa ringan. Saudara Kong Tan, kami akan membantu kalian. Beri kami bagian dari harta alam ini, oke. Kata Wang Ning Yan. Kong Tan tertawa keras dan berkata, Bagus. Aku harus menyusahkan peri Ning Yan. Wajah Feng King Suan menjadi hitam, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, Wang Ning Yan, kamu berani. Wang Ning Yan tersenyum dan berkata, Mengapa saya tidak berani? Bukankah klan roh sejatimu selalu memandang rendah ras manusia? Kami tidak perlu membantu anda semua berurusan dengan broter Kong Tan, kan? Petik 2 Sebenarnya, di 33 surga, semua ras memiliki permusuhan terhadap ras roh sejati. Tidak ada alasan selain mereka terlalu kuat. Saat itu, ras roh sejati seperti matahari siang. Satu Void Srin Illuminating Heaven memiliki lima pembangkit tenaga listrik grid beyond. Jika semua ras tidak bergandengan tangan, mereka tidak akan menjadi pertandingan ras roh sejati sama sekali. Sementara itu, umat manusia mencari kelangsungan hidup di antara celah-celah. Kemudian, istana surgawi labirin bangkit. Kemanusiaan mencapai kemuliaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Baru kemudian mereka setara dengan semua ras. Seberapa pintar Wang Ningyan, dia menentukan situasi di lapangan dalam sekejap dan memutuskan untuk bergabung dengan pihak Kong Tan. Saat Wang Ningyan dan yang lainnya bergerak, itu langsung membentuk keuntungan yang menghancurkan. Feng Kingsuan terlatih-tati di bawah serangan menjepit beberapa ahli hebat. Segera, dia tidak bisa bertahan lagi. Saat itu, sekelompok orang lain datang. Tapi itu adalah perlombaan bulu yang tiba. Yuran tersenyum dan berkata, Kakak Kong Tan, apakah kamu membutuhkan bantuan Yuran? Kong Tan tersenyum dan berkata, itu wajar untuk yang terbaik jika adik Yuran mengambil tindakan. Yuran menganggup dan berkata, baiklah, naga itu berlomba dengan sekelompok orang ini, serahkan padaku. Selesai berkata, Yuran membawa perlombaan bulu dan bergabung dalam pertempuran juga. Tiba-tiba, ras roh sejati diserang dari depan dan dari belakang, menderita pukulan berat. Banyak roh sejati mati di bawah serangan kuat dari beberapa ras. Feng Kingsuan menjadi gila. Dia tidak menyangka bahwa situasi seperti itu benar-benar akan terjadi. Kenapa orang sialan itu belum datang? Feng Kingsuan menggertakkan giginya dengan kebencian saat dia berkata. Dia tahu bahwa satu-satunya yang bisa menyelamatkannya sekarang hanyalah Yuran. Kalau tidak, para elit dari ras roh sejati ini semuanya harus mati di sini. Seolah mendengar pemanggilannya, sekelompok besar orang datang dari kejauhan dalam kerumunan yang padat, segera memberikan tekanan luar biasa pada semua ras. Terkadang, angka bisa menghancurkan segalanya. Akhirnya bertemu orang. Hehehe, orang-orang ini semua harus tunduk di bawah kakiku, Kaisar Azureski. Yang King segera menjadi bersemangat. Tujuan yang diangkut oleh kelompok orang ini agak jauh. Oleh karena itu, mereka datang terlambat. Yang King mengambil tempat pertama. Dengan temperamennya, dia secara alami tidak bisa menahan diri dari sikap. Ye Yuan memiliki mata yang tajam. Dia melihat beberapa ras mengepung ras roh sejati dengan satu pandangan, dan alisnya tidak bisa menahan sedikitpun. Namun, Yang King sudah bergegas keluar tanpa menunggunya berbicara. Tongkang, Daftar All Heavens, Daftar Seribu Jiwa, Daftar Ganda Nomor Satu, Exalt Azureski ada di sini. Anda sampah benar-benar berani menggertak teman-teman saya, Yang King. Kenapa kamu tidak segera berhenti? Yang King menunjuk dengan tombak panjangnya dan berteriak dengan marah. Ye Yuan menutupi wajahnya dengan tangannya dan serius tidak bisa terus menonton lagi. Orang ini suka pamer terlalu banyak. Tentu saja, meskipun flamboyan, Yang King masih bisa mengukur sesuatu dengan jelas. Saat itu, ras roh sejati adalah kekuatan utama yang menyelamatkan surga lengkap Grand Bright Jade. Feng King Xuan juga hadir saat itu. Yang King mengenali Feng King Xuan secara sekilas dan secara alami tahu siapa yang harus dia bantu. Selain itu, dia juga tahu bahwa Ye Yuan berasal dari setengah roh sejati. Kalimat darinya ini langsung menarik perhatian semua orang. Pada kenyataannya, semua jenius saat ini penuh dengan rasa ingin tahu terhadap Yang King. Semua orang ingin tahu seperti apa sosok jenius yang menekan semua surga ini. Tapi, dengan sekali lihat, mereka cukup kecewa. Orang ini benar-benar tidak memiliki aura ahli sama sekali. Bukankah seharusnya si jenius yang menyapu seluruh surga itu rendah hati, rendah hati, dan sangat mendominasi. Orang ini tampak seperti harta yang hidup tidak peduli bagaimana orang memandangnya. Namun, Yang King adalah jenius tak tertandingi yang menyelesaikan panggung Tousan Souls Hall pada akhirnya. Wajahnya masih harus diberikan. Wang Ningyan adalah orang pertama yang berhenti, berteriak, Oke, saya akan memberikan wajah Brother Yang. Pavilion surga ekstrim umu kami akan berhenti. Petik 2 Selesai berkata, orang-orang yang dia bawa semua berhenti. Yuran juga tersenyum, melompat keluar dari medan perang sambil berkata, Wajah Brother Yang Harus Diberikan. Perlombaan bulu saya mundur. Petik 2 Pembangkit tenaga bulu ras berhenti masing-masing juga. Ketika Kong Tan melihat situasinya, dia tahu bahwa pertarungan ini tidak dapat dilanjutkan. Mendengus dengan dingin, dia juga berhenti berkelahi. Baru saat itulah pembangkit tenaga semangat ras sejati merasa seperti dibebaskan dari beban berat. Namun, masing-masing dari mereka saat ini memiliki luka di tubuh mereka. Mereka juga kehilangan cukup banyak elit yang mereka bawa. Wang Ningyan tiba di depan Yang King dan menyapa dengan tangan terlipat di sisi kanan bawah tubuhnya saat dia berkata sambil tersenyum, dengan dibukanya istana surgawi labirin kali ini, prestis sebrother yang telah memukau semua surga. Karena saudara yang adalah manusia, mengapa tidak bergabung dengan pavilion surga ekstrim ungu saya? Pavilion surga ekstrim ungu kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu saudara yang melangkah ke alam melampaui besar. Wang Ningyan selalu bangga dan dingin. Bahkan ketika menghadapi Zhuo King yang beberapa dari mereka, dia berbicara terus terang juga. Tapi hari ini, dia tersenyum pada Yang King. Senyum ini mirip dengan angin musim semi yang bertiup sejauh 10 mil, memabukkan orang. Bahkan orang kasar seperti Kong Tan juga tergila-gila dengan penampilan. Dalam sekejap, udara dipenuhi dengan bau cuka yang kuat. Tapi, tepat saat ini, Yuran tersenyum manis dan langsung meraih tangan Yang King, berkata dengan genit, kakak Yang King, Yuran paling mengidolakan para jenius. Mengapa Yuran tidak menjadi teman dao Anda? Yuran adalah putri suci ras bulu. Selama kakak Yang King menjadi pendamping dao saya, akan ada sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Juga, leluhur saya adalah pembangkit tenaga listrik grid beyond. Jika Anda menjadi pendamping dao saya, leluhur pasti akan memberi Anda bimbingan. Yang King langsung menjadi penuh dengan dirinya sendiri. Kecemburuan itu semakin kuat. Pada saat ini, ada tiga keindahan tiada taraf di lapangan terbuka. Wang Ningyan, Yuran, dan Feng Kingsuan. Ketiga orang ini memiliki kecantikan dan bakat yang tak tertandingi. Saat ini, dua dari tiga benar-benar melemparkan cabang zaitun ke Yang King. Juga, Feng Kingsuan, Yang King secara pribadi mengakui bahwa dia berteman dengannya. Perlakuan semacam ini benar-benar membuat iri para pengamat hingga maksimal. Kong Tan melihat ke arah Feng Kingsuan dan mengejeknya. Dia berkata, Feng Kingsuan, orangmu datang. Mengapa kamu tidak meminta dia membalas dendam untukmu? Petik dua. Dia sudah lama melihatnya. Yang King sama sekali tidak memiliki perasaan seperti itu terhadap Feng Kingsuan. Bab 3042, yang buta adalah kalian semua. Ya ampun aku, dua keindahan yang luar biasa mengundang, itu benar-benar menempatkan yang ini dalam dilema. Yang King berkata dengan tatapan puas. Yuran langsung memeluk tubuhnya dan berkata sambil tersenyum, dilema apa yang ada. Itu hanya satu sekte di belakang wanita ini. Tapi, di belakang Yuran, itu adalah kekuatan ras. Seseorang juga akan tahu siapa yang harus dipilih tanpa perlu berpikir, kan? Wang Ningyan berkata dengan dingin, tak tahu malu. Yuran tersenyum dan berkata, adik Ningyan, kamu ingin mengikat kakak Yang King, dan kamu masih ingin mengudara. Surga macam apa yang dipilih kakak Yang King? Mungkinkah dia tidak bisa menandingimu? Alis Wang Ningyan sedikit berkerut, tetapi dia merasa bahwa kata-kata Yuran masuk akal. Di seberang surga dan banyak dunia, dapat dikatakan bahwa tidak ada pria yang bisa masuk ke matanya. Bahkan Kong Tan tidak cukup untuk membuatnya memandangnya dengan cara yang berbeda juga. Tapi Yang King adalah pengecualian. Setelah mengalami Tausan Souls Hall, mereka menjadi sangat jelas betapa kuatnya ribuan orang itu. Terutama seratus teratas, mereka sangat kuat hingga ekstrim. Untuk dapat membersihkan panggung Tausan Souls Hall, para jenius ini semua tahu apa artinya itu. Potensi Yang King tidak terukur. Kalau tidak, mengapa seseorang yang sedingin dan sebangga Wang Ningyan menyambut hangat dengan wajah tersenyum. Namun, dibandingkan dengan Yuran, Wang Ningyan memang mengalami kerugian lagi. Jika seseorang mempertimbangkan siapa di dunia ini yang bisa menandinginya, Wang Ningyan, itu hanya Yang King. Melihat penampilan Yang King, Kong Tan semakin yakin bahwa dia dan Feng King Suan hanyalah teman biasa. Hur-hur, priamu sepertinya sudah melupakan keberadaanmu. Feng King Suan, kamu juga memiliki penampilan yang tiada taraf. Mengapa kamu begitu tak tahu malu? Secara acak meraih seorang pria dan mengatakan bahwa dia adalah priamu. Kong Tan mencibir. Feng King Suan menatapnya dan berkata dengan senyum dingin, siapa yang memberitahumu bahwa laki-lakiku adalah Yang King? Kong Tan tidak bisa menahan tawa dan berkata, bukankah itu yang kamu katakan? Sosok Feng King Suan bergerak, tiba di sebelah Ye Yuan. Meraih lengan Ye Yuan, dia berkata, lihat baik-baik, ini laki-laki saya. Ye Yuan tercengang. Kapan saya, panik menjadi laki-laki Anda? Tindakan Feng King Suan membuat rahang semua orang menyentuh tanah karena terkejut. Ini, apakah Perifeng menyerah pada keputusasaan? Siapa anak ini? Dia bahkan tidak masuk daftar seluruh surga dan daftar seribu jiwa, kan? Perifeng sebenarnya melemparkan dirinya ke arahnya. Petik 2. Perifeng pasti buta, Yang King adalah pilihan surga yang tiada taranya. Dia tidak menyukai dia dan benar-benar menyukai sampah yang tidak dikenal. Petik 2. Dibandingkan dengan Yang King saat ini, Ye Yuan memang sampah. Yang King terlalu mempesona. Di 33 surga, pilihan surga berlimpah seperti bulu lembu. Tapi dia menekan semua orang. Mustahil untuk tidak menyilaukan bahkan jika dia tidak mau. Dicengkeram oleh Feng King Suan, Ye Yuan sedikit malu. Tapi, di depan para jenius dari seluruh surga, dia benar-benar tidak bisa menyingkirkan wajahnya. Setelah menyangkalnya, Feng King Suan mungkin bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya di masa depan. Bagaimanapun, dia berhutang budi pada Feng King Suan. Ye Yuan mendengar Long Jian mengatakan sebelumnya bahwa ketika dia pergi ke klan burung Vermillion saat itu, Luan King He sebenarnya memiliki beberapa keraguan terhadapnya. Feng King Suan lah yang menganjurkan dengan kuat sampai Luan King He setuju untuk mengambil tindakan. Melihat bahwa Ye Yuan tidak menyangkalnya, Feng King Suan juga menghela nafas panjang. Dia secara alami tahu bahwa Ye Yuan tidak tertarik padanya. Tapi, entah sejak kapan, dia sudah tidak bisa melepaskan diri. Ye Yuan, bantu aku membalas dendam, kata Feng King Suan. Ye Yuan tidak ragu-ragu dan menganggupkan kepalanya dan berkata, Oke. Hehehe, Feng King Suan, apakah kamu buta? Anda tidak mengejar All Heaven's List dan Tosan Soul's List, jenius nomor satu daftar ganda, dan benar-benar mengejar yang tidak berguna. Ye Yuan berkata dengan tawa menawan. Tidak jauh, Wang Ning Yan juga terlihat mengejek. Jelas, dia sangat meremehkan cara Feng King Suan dalam melakukan sesuatu. Saat Kong Tan mendengar, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Hahaha. Nak, apakah kamu telah disihir oleh Feng King Suan dan tidak tahu siapa kamu lagi? Anda mengatakan bahwa Anda akan membalas dendam untuknya. Sedikit rasa dingin melintas di mata Ye Yuan, dan dia berkata, Itu benar. Anda membunuh banyak roh sejati. Anda harus membayar harganya. Kong Tan tertawa terbahak-bahak dan berkata, Kalau begitu, Iblis ini ingin melihat bagaimana kamu, Kaisar Langit yang lebih rendah, membalas dendam. Iblis ini menunggumu di sini. Ye Yuan berkata dengan dingin, Kamu, bersujud pada ras roh sejati dan minta maaf. Kalau tidak, Iblis yang kamu bawa ini, tidak ada dari mereka yang akan selamat. Petik 2 Kong Tan tertawa. Ye Yuan juga tertawa. Seorang anak nakal benar-benar membual tanpa malu-malu. Ye Yuan menertawakan dirinya sendiri dan berkata, Feng King Suan, Pemarah macam apa yang kamu temukan. Dia benar-benar berani mengatakan apapun. Hehehehe. Kong Tan tertawa dan berkata, Tidak ada kata, Maaf, Dalam kamus Iblis ini. Ayo, Biarkan aku melihat bagaimana kamu tidak akan mengampuni salah satu dari kami. Bang. Tepat pada saat ini, Yang King mendorong Yu Ran pergi. Yang terakhir memiliki pandangan kosong, Tidak tahu apa yang telah terjadi. Drain Bright jadi komplete heaven memiliki banyak orang. Mereka semua tahu tentang ini. Tetapi terlepas dari apakah itu Kong Tan, Yu Ran, Atau Wang Ningyan, Atau yang lainnya, Mereka semua tidak berpikir bahwa orang-orang ini akan mendengarkan perintah Kaisar Langit yang lebih rendah. Kekuatan Ye Yuan berada di bagian bawah laras di antara kelompok orang ini. Bagaimana mereka, Orang-orang ini, Bisa diyakinkan oleh Ye Yuan. Kakak Yang King, Kamu telah menyakitiku. Bagaimana kamu bisa melakukan ini pada seorang gadis? Yu Ran berkata dengan sikap manja. Pada saat ini, Yang King sudah menyingkirkan ekspresi sembrononya dan berkata dengan senyum dingin, Enyahlah ke satu sisi. Bagaimana saya bisa, Kaisar Azureski, Menjadi seseorang yang bisa Anda tandingi. Juga, Yang buta adalah kalian. Perifeng adalah satu-satunya yang bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Cek-cek, Perifeng, Kamu benar-benar memiliki pandangan jauh ke depan. Ye Yuan ini hanya sedikit lebih buruk dariku, Kaisar Azureski. Saat dia berkata, Yang King mengacungkan jempol kepada Feng King Suan. Yang terakhir juga memiliki tampilan yang bangga. Sementara itu, Ye Yuan merasakan sakit kepala. Kata-kata Yang King membuat semua orang tercengang. Apa yang pria ini bicarakan? Yang King berkata bahwa Wang Ningyan dan Ye Yuan buta. Bukankah itu memarahi dirinya sendiri? Uh, Orang ini benar-benar harta yang hidup. Namun, Latar belakang apa yang dimiliki bocah itu? Sebenarnya hanya sedikit lebih buruk dari Yang King. Pasti bercanda, All Heaven's List dan Thousand Souls List, Grand Bright Jade Komplete Heaven hanya memiliki Yang King saja. Bocah ini bukan siapa-siapa. Ah, Saya mengerti. Bocah ini jelas merupakan keturunan dari kekuatan besar manusia. Men, Kamu sangat masuk akal. Semua orang bingung. Yang King bahkan memarahi dirinya sendiri untuk menopang Ye Yuan. Apa identitas Ye Yuan ini? Oleh karena itu, Orang-orang mulai berspekulasi tentang identitas Ye Yuan. Yang King memarahi dirinya sendiri tetapi sama sekali tidak menyadarinya. Melihat Kong Tan, Dia mencibir dan berkata, Kamu adalah tempat kedua, Kong Tan, Kan. Saya menyarankan bahwa Anda sebaiknya berlutut dan meminta maaf. Jika tidak, Anda semua akan benar-benar musnah. Ye Yuan tidak pernah menggertak orang saat berbicara. Anda benar-benar akan mati. Petik 2. Yang King mengatakannya dengan sungguh-sungguh. Hati Kong Tan menjadi agak tidak menentu. Tapi dia tidak bisa membedakan, Apapun yang terjadi, Apa yang Ye Yuan harus mendukungnya. Yang King, Kamu pikir kamu siapa? Berani berbicara omong kosong dengan iblis ini. Iblis ini benar-benar marah kali ini. Tidak perlu Anda semua untuk bergerak. Iblis ini akan membunuh kalian semua terlebih dahulu. Semuanya, Bunuh untukku. Kong Tan berteriak dengan marah. Bodoh. Mulut Yang King melengkung saat dia memarahi. Ye Yuan berkata dengan dingin, Anggota Ras Iblis. Jangan tinggalkan siapapun. Bab 3043. Ini sia-sia bahkan jika ditempatkan dengan Anda. Hur-hur. Dia pikir dia siapa? 50 ribu lebih orang ini semua akan mendengarkannya. Petik 2. Bocah ini jelas bodoh. Saya tahu tentang Grand Bright Jade Complete Heaven. Tempat itu hanyalah tanah tanpa Tuhan, Dengan sekte berdiri dalam jumlah besar, Tidak diyakinkan oleh yang lain. Dengan kecantikan yang menyertainya, Dia mungkin tidak tahu nama keluarganya lagi, kan? Saat Ye Yuan membuka mulutnya, Suara mengejek segera datang dari sekitar. Lupakan tentang Ye Yuan, Bahkan Kong Tan, Yu Ran, Orang-orang ini, Tidak mungkin membuat 50 ribu orang jenius Dari suatu ras mendengarkan satu orang juga. Namun, Sebelum suaranya memudar, 50 ribu orang di belakang Ye Yuan menyerang secara bersamaan. Bola mata Kong Tan keluar. Dalam hal kekuatan, Ras Iblis pasti lebih kuat dari Grand Bright Jade Complete Heaven. Tetapi dengan lebih dari 50 ribu orang versus 2 ribu orang, Ini adalah kehancuran total. Tidak peduli seberapa kuat kamu, Itu juga tidak berguna. Apalagi sejak memasuki istana surgawi labirin, Kekuatan orang-orang ini telah membuat kemajuan besar. Kong Tan akhirnya mengerti apa maksud dari kata-kata Yang King. 2 ribu Iblis ini langsung ditenggelamkan oleh lautan manusia. Dalam sekejap, Sekelompok besar Iblis mati. Cukup, Saya minta maaf. Saya minta maaf. Teriak Kong Tan. Sudut mulut Ye Yuan sedikit melengkung dan dia berkata, Berhenti. 50 ribu orang menjalankan perintah itu tanpa gagal, Mereka segera berhenti dan kembali. Adegan ini membuat semua orang menghirup udara dingin. Mereka tidak bisa menahan rasa ingin tahu tentang identitas Ye Yuan. Siapa yang bisa membuat 50 ribu orang begitu patuh? Dalam satu pertukaran, Ras Iblis telah membunuh beberapa ratus orang. Kong Tan memiliki wajah hitam ketika dia datang ke hadapan Ye Yuan dan berkata, Saya bisa meminta maaf, Tetapi berlutut sama sekali tidak mungkin. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tentu. Kong Tan membungkuk pada Feng King Suan dan berkata, Peri Feng, Kong Tan salah. Aku minta maaf padamu. Feng King Suan mendengus dingin dan berkata, Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Laki-laki saya tidak bisa dianggap enteng. Ye Yuan memiliki garis hitam di kepalanya. Kong Tan juga memiliki garis hitam di kepalanya. Tapi saat ini, fokus semua orang beralih ke Ye Yuan sekaligus. Dari mana pemuda misterius ini muncul? Mereka semua berpikir bahwa pemimpin Grand Bride Jade Komplete Heaven adalah Yang King. Tapi kalau dilihat sekarang, ternyata tidak. Yang King berkata dengan sedih, mengapa kamu tidak menghapusnya? Ini bukan gayamu. Dia tahu bahwa Ye Yuan sangat tegas dalam melakukan pembunuhan. Dengan kata-kata dan tindakan Kong Tan sebelumnya, memusnahkan ras iblis juga bukan tidak mungkin. Ye Yuan berkata penuh arti, seekor kelinci akan menggigit jika terpojok. Sekarang bukan waktunya untuk menunjukkan kartu Anda. Tempat ini memiliki aturan di sini. Begitu kita melewatinya, konsekuensinya akan sangat parah. Yang King merasa bingung, tidak yakin apa artinya. Meskipun dia tidak membunuh Kong Tan, menekan Patriark Mudaras Iblis untuk menundukkan kepalanya untuk mengakui kesalahannya, ini sudah cukup mengejutkan. Orang harus tahu bahwa Kong Tan bukan hanya Patriark Mudaras Iblis. Dia bahkan nomor dua diperingkat di sini setelah Yang King. Jika bukan karena Yang King orang aneh ini, dia akan menjadi nomor satu. Betapa bangganya seorang jenius. Ye Yuan melihat ke arah Yuran, Wang Ningyan, dan yang lainnya. Dia kemudian berkata dengan dingin, juga, kalian semua. Ekspresi Yuran berubah, dan dia berkata, ya ampun, kakak ini sangat galak. Aku gadis yang lemah. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Pupil mata Wang Ningyan mengerut, dan dia berkata dengan dingin, kamu manusia. Anda harus tahu tiga surga tertinggi umat manusia. Paviliun surga ekstrim ungu saya bukanlah apa yang Anda mampu untuk memprovokasi. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, kalau begitu, kamu ingin aku bergerak. Ekspresi Wang Ningyan menjadi gelap. Orang ini benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai keindahan. Dia mengertakan gigi dan juga meminta maaf kepada Feng King Suan. Meskipun Yuran enggan, dia juga tahu bahwa keadaan lebih kuat daripada manusia. Mereka semua, jumlah orang-orang ini, juga bukan tandingan pasukan Ye Yuan. Mulut Yang King melengkung, dan dia berkata dengan sedih, cucu kura-kura ini mencuri pusat perhatian kaisar ini lagi. Ye Yuan meliriknya dan berkata, apakah kamu masih ingin menerobos ke surga kaisar sakra atau tidak? Yang King segera mengganti ekspresinya dan berkata dengan penuh semangat, aku mau, aku mau. Hur-hur, Heavenly Saint Ye adalah yang terbaik. Petik 2. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka bahkan lebih terkejut. Bahkan Yang King sebenarnya sangat patuh di depan Ye Yuan. Ye Yuan mengabaikan keterkejutan semua orang dan berkata dengan dingin, harta karun alam ini, saya ambil setengahnya. Kalian semua tidak keberatan, kan? Kami melakukannya. Tapi apakah ada gunanya? Jelas, Ye Yuan juga tidak berniat membiarkan mereka menjawab, langsung bergegas ke kebun obat skala besar ini. Sebenarnya, mencapai kaisar surga yang luas, alam surga kaisar sakra, sudah sangat sulit untuk menemukan beberapa obat surgawi. Kadang-kadang, seseorang dapat berlari melintasi lebih dari setengah dari 33 surga untuk memperbaiki pil surgawi kelas 8 atau pil surgawi kelas 9. Tapi ada segalanya di sini. Beberapa obat surgawi yang berharga dalam buku pegangan bergambar 100 herbal semuanya dapat ditemukan di sini. Bagi para alkemis surgawi, tempat ini hanyalah surga. The Labirin Divine Palace layak menjadi sekte besar nomor satu dari semua surga. Mereka praktis telah mengumpulkan obat-obatan surgawi yang paling berharga di semua surga. Dan obat-obatan surgawi ini tampaknya gratis, tersebar di taman obat pinggiran luar istana surgawi labirin. Ye Yuan secara alami tidak akan sopan. Dia mengambil semua obat surgawi yang dia butuhkan. Ketika yang lain melihat adegan ini, hati mereka meneteskan darah. Pada saat ini, orang-orang di sekitar kebun obat menjadi semakin banyak. Para jenius dari seluruh surga berkumpul di sini. Obat surgawi kebun obat semakin berkurang. Segera, Ye Yuan telah mengumpulkan setengahnya. Ketika Ye Yuan keluar dari kebun obat, jalannya langsung dihalangi oleh beberapa sosok. Dia mengangkat alisnya dan berkata, Kenapa? Apakah semua orang ingin merampokku? Zhou Xianchen memiliki tatapan angkuh saat dia berkata dengan senyum dingin, Nak, kamu mengambil begitu banyak obat surgawi, tetapi kamu tidak dapat memperbaiki pil surgawi berkualitas tinggi. Bukankah itu pemborosan yang tidak disengaja dari pemberian dewa yang baik? Ye Yuan sangat tertarik dan berkata sambil tersenyum, Oh, maksud Anda? Anda dapat memperbaikinya. Petik 2. Zhou Xianchen berkata dengan bangga, Tentu saja. 33 surga, puncak alkimia dao ada di 3 surga tertinggi umat manusia. Dan yang terkuat dari abis pas origin Broto Heaven adalah leluhur istana Kaisar Sutian kami yang tak berujung. Orang lain berkata, Surga batas cakrawala pengadilan luas, Pavilion Lin Yuan kami adalah yang luar biasa. Orang ketiga berkata, Han Chong Miao Cheng Heaven, Kaisar Satu Sekte kami adalah yang nomor satu. Kedua orang ini, satu adalah jenius nomor satu pavilion Lin Yuan, Chu Fang, dan yang lainnya adalah di Zijinan dari Kaisar Satu Sekte. Melihat Ye Yuan menimbun begitu banyak obat surgawi, mereka bertiga secara alami punya ide. Zhou Xianchen berkata, Jika saya tidak salah ingat, di surga lengkap Grand Bride Jade Anda, yang terkuat di alkimia dao adalah Cloud Mount, kan? Saat itu, dia bahkan datang ke istana Kaisar Sutian saya untuk meminta bimbingan leluhur tanpa akhir. Ketika dia melihat leluhur tak berujung lagi, dia harus melakukan etiket seorang murid juga. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Jadi, apa artinya kalian menghentikanku? Zhou Xianchen berkata, Sangat sederhana. Obat-obatan surgawi yang berharga ini juga sia-sia untuk ditempatkan bersama Anda. Apapun pil surgawi yang Anda butuhkan, kami dapat membantu Anda memperbaikinya. Tetapi, sebagai kompensasi, Anda perlu berbagi beberapa obat surgawi dengan kami. Petik 2. Saat Ye Yuan mendengar, dia tertawa. Sudah sangat lama sejak ada orang yang berani berpose di depannya dengan alchemidao. Bahkan jika itu adalah Cloud Mount, dia juga tidak berani berpose santai di depannya. Orang harus tahu, ketika Ye Yuan belum memasuki kelas mendalam saat itu, Cloud Mount sudah sangat terkejut. Dalam hal kekuatan, dia lebih rendah dari Cloud Mount. Tapi, dalam hal bakat, dia terlalu banyak mengguncang Cloud Mount. Hur-hur, aku menghargai niat baikmu. Tapi, bahkan jika saya menyanyiakan obat-obatan surgawi ini, saya tidak akan melakukannya melalui orang lain juga, kata Ye Yuan sambil tertawa. Bab 3044, tampilan keahlian yang hebat. Bagaimana menjengkelkan? Ini seperti, saya punya makanan enak, tetapi jika saya tidak bisa menyelesaikan makan, saya lebih baik membuangnya daripada membiarkan Anda makan. Ketiga jenius itu sangat marah. Wajah Zhou Xianchen jatuh, tetapi dia menoleh ke Yang King dan berkata, Yang King, kamu harus tahu, jika kualitas pil surgawi adalah sebagian kecil lebih baik, harapanmu untuk menembus kaisar sakra surga akan menjadi sebagian kecil lebih tinggi. Apakah Anda yakin ingin orang ini memurnikan pil untuk Anda? Saat ini, mereka pada dasarnya telah mengkonfirmasi bahwa identitas Ye Yuan adalah seorang alkemis surgawi. Hanya seperti ini dia bisa memiliki kekuatan rally yang begitu besar. Kecuali, apa yang dihitung oleh para alkemis surgawi di depan mereka. Zhou Xianchen berpikir bahwa Yang King tahu betapa seriusnya ini. Tiga vaksi besar mereka mewakili puncak dari Dao Alkimia 33 Surga. Siapa sangka Yang King berkata tanpa berpikir, ya, tentu saja aku ingin Ye Yuan membantuku memperbaiki pil. Pil surgawi macam apa yang bisa dihancurkan seperti kalian? Pu Chi. Saat kata-kata ini keluar, itu segera menyebabkan tawa keras. Istana Kaisar Sutian, Kaisar Satu Sekte, Pavilion Lin Yuan, ketiga kekuatan besar ini disebut sampah. Ini benar-benar memperluas pengetahuan saya. Yang King ini mungkin sudah gila juga, kan? Pil pemurnian, siapa yang bisa dibandingkan dengan mereka? Petik 2. Saya tahu Hegemon Klutmon. Bahkan jika dia datang, dia juga tidak akan berani berpose di depan tiga kekuatan besar ini, kan? Sehubungan dengan pilihan Yang King, semua orang mengangkat hidung mereka dengan jijik. Terutama umat manusia, ketiga kekuatan besar ini adalah keberadaan terpenting di hati mereka. Banyak kekuatan, termasuk faksi seperti Pavilion Surga Ekstrim Ungu dan keluarga Zuo, semuanya tidak berani terlalu menyinggung mereka. Namun, Yang King tidak menganggapnya serius dan lebih suka percaya pada Kaisar Surga yang luas daripada mempercayai Zou Sian Chen mereka semua. Zou Sian Chen marah sampai wajahnya berubah menjadi hijau. Dia awalnya ingin menggunakan pil surgawi untuk menabur perselisihan di antara keduanya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan ditampar wajahnya dalam sekejap mata. Hur-hur, sangat bagus. Di 33 surga, belum ada yang berani berbicara dengan istana Kaisar Sutian saya seperti ini. Yang King, Anda memilih jalan sendiri. Ketika saatnya tiba, jangan menyesalinya. Zou Sian Chen berkata sambil mencibir. Yang King mencibir dan berkata, menyesal. Kamu orang bodoh yang sombong lebih baik jangan menyesalinya ketika saatnya tiba. Petik 2 Selesai berbicara, dia menebalkan kulitnya dan berkata kepada Ye Yuan, bagaimana? Mulai memperbaiki pil sekarang. Aku sudah tidak sabar dan ingin melihat ekspresi para idiot ini makan kotoran. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan terburu-buru, biarkan aku memikirkannya lagi. Ye Yuan telah menyempurnakan pil surgawi kelas 8 sebelumnya, tapi itu sangat sedikit. Pil surgawi kelas 8, masing-masing jenis sangat berharga. Bahkan jika itu adalah ras naga, mereka juga tidak memiliki persediaan obat-obatan surgawi yang lengkap. Selanjutnya, sejak Ye Yuan memahami esensi surgawi kekacauan, dia memiliki pemahaman baru tentang alkimia dao lagi. Dia masih perlu memikirkan bagaimana menyatukan semua ini dengan sempurna. Yang Qing berkata dengan penuh semangat, oke. Dia tahu bahwa karena Ye Yuan begitu serius, maka itu pasti sesuatu yang luar biasa. Jika itu bisa disempurnakan dengan santai, dia tidak akan berperilaku seperti ini. Tapi pemandangan ini berbeda ketika mendarat di mata Zhou Xianchen dan yang lainnya. Cih, memasang penampilan, berpura-pura menjadi profound. Lihat saja, kalian akan menyesalinya. Zhou Xianchen berkata dengan senyum dingin. Setelah pertarungan sengit, masing-masing pihak membagi sisa setengah dari harta alam. Pasukan manusia memiliki jumlah terbanyak. Ketika mereka bergandengan tangan, mereka memperoleh bagian terbesar. Terlepas dari ini, ras iblis, ras bulu, serta ras roh sejati, ras kuat ini juga memperoleh bagian yang cukup besar. Mereka yang tersisa hanya bisa minum sup. Setelah membagi jarahan, yang tersisa adalah penyempurnaan pil secara alami. Menelan seluruh harta alam secara alami dapat meningkatkan kekuatan seseorang juga. Tetapi efek pil surgawi tidak diragukan lagi dapat memaksimalkan efek obat. Oleh karena itu, Istana Kaisar Sutian, Kaisar Satu Sekte, dan Pavilion Lin Yuan, tiga kekuatan besar, segera menjadi kue-kue panas. Berbagai faksi pergi untuk menemukan mereka satu demi satu. Orang harus tahu bahwa mereka yang datang kali ini adalah semua murid elit dari tiga kekuatan besar ini. Bahkan ada pembangkit tenaga listrik rana asal di antara mereka. Beberapa bahkan sudah mencapai ranah kelas asal. Di atas kelas mendalam adalah kelas asal. Kelas asal adalah ranah yang tidak jelas. Melangkah ke tingkat asal setara dengan memahami sumber alkimia dao. Terlepas dari pil surgawi yang kacau, tidak ada yang tidak bisa mereka saring. Dengan cara ini, mereka secara alami menjadi komoditas panas. Kesempatan seperti itu benar-benar sulit didapat. Tidak akan mudah untuk menemukan begitu banyak obat surgawi lagi setelah keluar dari Istana Surgawi Labirin. Tuan Muda Zhou, saya bersedia menawarkan tiga obat surgawi kelas sembilan untuk meminta Istana Kaisar Sutian Anda untuk mengambil tindakan dan membantu saya memperbaiki pil surgawi terkenal. Kaisar Jinan, aku bersedia memberi kalian semua obat surgawi lainnya. Saya hanya mencari pil surgawi kelas delapan, Chaos Heaven Edict Rupil. Tuan Muda Chu Zhou Sianchen dan yang lainnya segera dikepung sampai tidak ada air yang bisa merembes. Semua orang berjuang bagi mereka untuk memperbaiki pil surgawi. Bahkan orang-orang seperti Wang Ningyan dan Kin Bae Chuan juga tidak terkecuali. Di Tosan Souls Hall, pemahaman mereka luar biasa. Sekarang, mereka kebetulan membutuhkan beberapa pil surgawi untuk melepaskan pemahaman. Pada saat ini, tiga vaksi besar secara alami menjadi komoditas panas. Sikap yang King tidak akan mengubah ide bawaan orang lain. Ketiga kekuatan besar ini mewakili puncak alkimia dao. Tidak mencari mereka, tetapi mencari anak nakal yang tidak dikenal. Anda pasti bercanda. Hanya dua sisi yang tidak bergerak seperti gunung. Grand Bright jadi lengkap surga dan ras roh sejati. Ye Yuan menemukan tempat terpencil dan menutup matanya untuk merenungkan, dengan hati-hati memahami sifat obat dari pil surgawi ini. Dan dia menyimpulkan bagaimana memperbaiki pil surgawi ini menggunakan esensi surgawi yang kacau. Sementara di sisi lain, penyempurnaan pil sudah dimulai. Teriakan heran naik dan surut. Sebagai orang nomor satu di era saat ini, kekuatan jalur alkimia Zhou Xianchen tidak terduga. Dia, alkemis surgawi kelas sembilan ini, sangat populer. Menakjubkan, benar-benar mengesankan. Meskipun kekuatan bela diri Tuan Muda Zhou bukanlah yang terkuat, teknik alkimianya benar-benar membuat semua orang tertinggal sampai mereka hanya bisa melihat debu di depan. Betul sekali. Leluhur tak berujung disebut orang nomor satu alkimia Zhou. Dia satu-satunya orang yang memasuki grid beyond dengan alchemy Zhou. Penerus yang dia rawat memang luar biasa. Kaisar Jinan dan Tuan Muda Zhou juga tidak bisa diremehkan. Kekuatan mereka juga sama sekali tidak kalah dengan Tuan Muda Zhou. Petik 2 Hehehe, kali ini kita diberkati. Selama kita mendapatkan pil surgawi, kekuatan kita pasti akan meningkat lebih jauh. Petik 2 Ancestor Andeles adalah satu-satunya pembangkit tenaga listrik di 33 surga yang melangkah ke grid beyond realm dengan alchemy dao. Keberadaannya mewakili puncak alkimia dao. Zhou Xianchen jelas merupakan bakat terkemuka di Istana Kaisar Sutian juga. Meskipun dia belum mencapai rana asal, kekuatan jalur alkimianya telah melangkah ke tingkat asal. Memahami asal juga hanya dalam jangkauan. Kapan berbagai kekuatan terlihat sebelum penyempurnaan pil yang begitu menakjubkan. Masing-masing dari mereka merasa seperti cakrawala mereka diperluas. Obat-obatan surgawi yang diambil juga mengalir terus-menerus. Adapun Ye Yuan, dia sudah lama dilupakan oleh mereka. Di sini, penyempurnaan pil sedang dilakukan seperti api yang mengamuk. Tapi di sisi Ye Yuan, tidak ada aktivitas sedikitpun. Dalam sekejap mata, tiga bulan berlalu. Efisiensi Zhou Xianchen dan yang lainnya masih sangat tinggi. Semua pil surgawi sudah selesai dimurnikan. Tiga kekuatan mereka juga menuai panen besar karena penyempurnaan pil kali ini. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan Ye Yuan, itu juga dianggap sebagai keuntungan besar. Dan di Ye Yuan di sana, tidak ada yang terjadi. Ye Yuan masih dalam pengasingan tertutup. Zhou Xianchen berkata dengan nada mengejek, Tuan Ye, mengapa Anda tidak memurnikan pil? Mungkinkah Anda ingin mengantongi semua obat surgawi itu? Petik 2. Bab 3045, Rekan Tim Babi Lebih dari 50 ribu orang di Grand Bride Jade Komplete Heaven tidak memiliki ekspresi. Zhou Xianchen awalnya memiliki niat untuk menabur perselisihan. Dia percaya bahwa tidak seorang pun tidak akan tergoda di depan manfaat. Bahkan jika itu adalah istana Kaisar Sutian mereka, obat-obatan surgawi ini juga bukan miliknya sendiri. Manfaat harus seimbang. Namun sangat disayangkan, 50 ribu orang ini tampak acuh tak acuh. Tidak ada satu orang pun yang meragukan tindakan Ye Yuan. Sangat canggung. Perut penuh dengan kata-kata yang disiapkan Zhou Xianchen tidak bisa digunakan lagi. Jika Heavenly Saint Ye membutuhkannya, jadi bagaimana bahkan jika dia meminum obat-obatan surgawi ini? Bukankah kalian semua setuju? Gao Husan tiba-tiba berkata, Iya. Kami tidak keberatan. Hidup kita semua adalah milik surgawi Saint Ye. Beberapa obat surgawi tidak layak disebut. Semua orang segera menjawab tanpa ragu-ragu. Bukan hanya Zhou Xianchen, Kong Tan, dan Wang Ningyan yang terkejut. Mereka semua terkejut. Apakah orang-orang ini idiot? Atau apakah lebih dari 50 ribu orang ini semuanya dikendalikan oleh Ye Yuan? Tapi apakah ini mungkin? Mereka secara alami tidak dapat memahami betapa hebatnya prestise Ye Yuan di Grand Bride Jade Complete Heaven. Nyawa orang-orang ini diselamatkan oleh Ye Yuan. Itu juga semua kredit Ye Yuan bahwa mereka bisa berdiri di sini. Tidak bisakah ini lebih berharga daripada beberapa obat surgawi? Selain itu, Ye Yuan terkenal tidak mementingkan diri sendiri. Saat itu, ketika dia memasuki sekte pengobatan ekstrim, dia mempresentasikan semua catatan jalur alkimianya yang berharga kepada sekte tersebut. Kemudian, dia juga menganjurkan untuk melepaskan sumber daya dan memberi manfaat bagi semua orang. Apakah orang seperti itu menginginkan obat-obatan surgawi? Bahkan jika dia melakukannya, itu juga punya alasan. Pada saat ini, Ye Yuan perlahan bangkit dan berkata dengan keras, Semuanya, aku akan memilih 2000 kaisar surga yang luas dari kalian semua dan memperbaiki pil pemecah segel 8 semesta untuk kalian semua dan membantu kalian semua menerobos ke surga kaisar sakra. Juga, saya akan memperbaiki pil 100 Fate Heavenly Aperture untuk 300 kaisar sakra heavens dan membantu anda semua memahami asal-usul. Terlepas dari ini, bagian lain dari obat-obatan surgawi disiapkan untuk para pejuang garis keturunan yang bermutasi yang mengikuti saya. Petik 2 Meskipun pil surgawi di sini berlimpah, mampu mendukung 2 hingga 300 orang sudah menjadi batasnya. Lagi pula, tidak peduli berapa banyak obat surgawi kelas 8, itu juga bukan kubis. Pil pemecah segel 8 semesta adalah pil surgawi terbaik untuk menyerang kaisar sakra heaven. Hanya saja obat-obatan surgawi yang dibutuhkan pil ini sangat jarang terlihat di dunia luar. Oleh karena itu, itu juga sangat berharga. Sebelumnya, pembangkit tenaga kaisar luas surga itu juga sebagian besar meminta Zhou Xianchen mereka semua untuk memperbaiki pil ini. Tapi pil 100 Fate Heavenly Aperture adalah pil kekaisaran kelas 8. Ini bisa membantu seniman bela diri mencapai kejernihan pikiran dan meningkatkan kemungkinan memahami asal. Untuk pembangkit tenaga listrik kaisar sakra heaven, itu adalah pil kekaisaran surgawi kelas 8 yang sangat berharga. Tentu saja, kesulitannya juga tingkat neraka. Pil 100 Fate Heavenly Aperture Hur-hur, Grand Bride jadi komplete heaven tempat semacam ini. Ada seseorang yang bisa memperbaiki pil 100 takdir surgawi Aperture juga. Nak, membual tidak dilakukan seperti ini. Chu Fang berkata dengan tatapan menghina. Bahkan jika dia memurnikannya, kemungkinan besar itu akan menjadi pil yang tidak berguna juga. Ye Yuan, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, 2.000 batang obat surgawi. Pil 100 takdir surgawi Aperture ini, saya akan memperbaiki ke tingkat asal untuk Anda. Zhou Xianchen juga berkata. Kesulitan pemurnian dari pil 100 Fate Heavenly Aperture sangat tinggi. Bahkan pembangkit tenaga listrik kelas asal akan merasa sangat sulit untuk disempurnakan menjadi kelas asal juga. Di surga lengkap Grand Bride jadi, hanya master dan murid Klutmon, tiga orang yang mampu memperbaiki pil ini. Yang lain, bahkan jika mereka adalah alkemis surgawi kelas 9 alam asal, mereka juga tidak bisa memperbaikinya sama sekali. Karena pil surgawi ini sudah menyentuh rahasia hegemon. Tanpa mencapai alam hegemon, bagaimana seseorang bisa masuk ke alam hegemon dan mencapai kejernihan pikiran? Di antara Zhou Xianchen, Chu Fan, dan Jinan, tiga orang, hanya Zhou Xianchen yang memiliki kepercayaan diri untuk memperbaikinya ke tingkat asal dengan lancar. Ini karena ada pembangkit tenaga listrik Great Beyond yang berdiri di belakang Zhou Xianchen. Dalam hal fondasi, miliknya bahkan lebih dalam dari dua lainnya. Tuan muda Zhou benar-benar dapat memperbaiki pil 100 takdir surgawi aperture. Jika saya sudah lama mengetahui ini, saya akan menghabiskan harga yang sangat besar sekarang untuk menemukannya untuk disempurnakan. Petik 2. Sebuah kesalahan perhitungan. Pil 100 Fate Heavenly Aperture kelas asal bahkan 100 kali lebih baik daripada Pil Sutian Bright Tearsaya. Petik 2. Bocah itu bahkan tidak berani mengambil tindakan selama tiga bulan. Dia jelas tidak memiliki kepercayaan diri. Hanya dengan sedikit kekuatannya, dia juga berani berkelahi dengan Tuan Muda Zhou. Saat Zhou Xianchen membuka mulutnya, semua orang meneriakan penyesalan mereka. Pembangkit tenaga kaisar Sacra Heaven itu juga tidak menyangka bahwa Zhou Xianchen benar-benar dapat memperbaiki pil kekaisaran surgawi kelas delapan yang menantang surga. Zhou Xianchen sangat senang dengan dirinya sendiri. Pil 100 Fate Heavenly Aperture harus menjadi puncak Alchemy Dao di bawah Pil 100 Fate Heavenly Aperture. Di Marsial Dao, dia lebih buruk dari Yang King, Kong Tan, dan yang lainnya. Tetapi mengenai Alkimia Dao, dia benar-benar titik fokus paling terkenal. Bodoh! Apa yang menjawabnya adalah kata-kata acuh tak acuh Yang King. Tatapan Zhou Xianchen menjadi dingin, dan dia berkata, Apa yang kamu katakan? Yang King tersenyum dan berkata, Aku berkata, kamu bodoh. Apa hubungannya pil pemurnian Ye Yuan denganmu? Tidakkah kamu merasa lucu bahwa kamu melompat-lompat di sini? Zhou Xianchen tersenyum dingin dan berkata, Yang King, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda mengesankan? Anda harus tahu, konsekuensi dari menyinggung pembangkit tenaga listrik Grid Beyond sangat serius. Petik 2 Yang King berkata dengan jijik, Persetan, Anda tidak bisa melakukannya, jadi Anda akan membawa keluar leluhur Anda. Berapa usiamu? Apa kamu tidak malu? Dalam hal membantah, Yang King tidak kalah dari siapapun. Zhou Xianchen marah sampai wajahnya memerah, dan dia berteriak dengan marah, Aku tidak bisa melakukannya. Hur-hur, dalam hal seni bela diri, mungkin aku kalah denganmu. Tapi di Alchemidao, siapa yang berani bertarung denganku? Yang King berkata dengan dingin, Berhentilah menyombongkan diri. Mari kita bertaruh. Jika Ye Yuan kalah darimu, obat-obatan surgawi kami semua akan menjadi milikmu. Namun, jika Ye Yuan menang melawan Anda, obat surgawi Istana Kaisar Sutian Anda semua akan menjadi milik kita. Menghitungnya, sudah pasti Anda yang berada di posisi yang menguntungkan. Apakah Anda berani bertaruh atau tidak? Selesai berbicara, Yang King bahkan mengedipkan mata pada Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum. Dia secara alami menyambut obat-obatan surgawi gratis. Alasan mengapa dia berbagi obat-obatan surgawi dengan kekuatan lain juga karena keadaan. Kalau tidak, Ye Yuan juga tidak akan begitu murah hati. Bukan karena Zhou Xianchen tidak tahan di provokasi. Itu karena dia terlalu percaya diri. Ada pepatah yang beredar di 33 surga, Alchemidao di dunia berasal dari Istana Kaisar. Bisa dilihat seberapa kuat kekuatan jalur Alchemia Istana Kaisar Sutian. Sebagai bakat luar biasa generasi baru, bagaimana mungkin Zhou Xianchen bisa kalah dari orang lain? Setelah Yang King mengatakan ini, Zhou Xianchen malah menjadi tenang dan berkata sambil mencibir, dalam Alchemidao, belum ada lawan yang aku, Zhou Xianchen, tidak berani lawan. Namun, karena Anda ingin bersaing, maka secara alami kita harus bersaing dalam efek obat. Bagaimana dengan ini? Kami akan mengirim 2.300 orang juga dan membandingkan efek dari pil obat yang kami masing-masing haluskan. Kita akan melihat siapa di antara kita yang memiliki lebih banyak terobosan pada akhirnya. Omong-omong, ini masih membuat Anda semua turun murah. Efek obat dari pil surgawi yang saya saring tidak sebagus pil 100 takdir surgawi Apercer. Apakah kalian semua berani? Meskipun dia berkata begitu, sebenarnya, bakat seniman bela diri Grandbride jadi komplete heaven jauh lebih buruk daripada beberapa vaksi lainnya. Tiga surga tertinggi umat manusia, ini tidak dikatakan untuk bersenang-senang. Bahkan jika itu adalah ras lain, mereka yang datang juga jenius. Sebaliknya, apa yang disebut jenius Grandbride jadi komplete heaven tidak cukup untuk dilihat. Dengan Zhou Xianchen mengatakan demikian, Yang Qing malah ragu-ragu. Dia secara alami tahu kualitas orang-orang yang datang dari Grandbride jadi komplete heaven. Melihat ekspresi Yang Qing, Zhou Xianchen tersenyum dingin dan berkata, mengapa tidak berani? Sama sekali tidak, saya setuju, kata Ye Yuan dengan dingin. Sedikit kelicikan melintas di wajah Zhou Xianchen, dan dia berkata sambil tersenyum, bagus, cukup berani. Zhou ini dengan baik hati akan menerima obat-obatan surgawi Anda. Petik 2. Dia merasa bahwa Yang Qing benar-benar rekan setim babi, membakar Ye Yuan untuk dipanggang. Sekarang, dalam pikiran Zhou Xianchen, Ye Yuan pasti kalah. Bab 3046, kelas 8 memahami asal. Tuan Ye, untuk apa kamu masih berlama-lama? Cepat dan tunjukkan keahlian Anda. Biarkan pemula seperti kami memperluas pengetahuan kami. Zhou Xianchen berkata dengan senyum dingin. Tuan Ye bahkan dapat memperbaiki pil 100 takdir surgawi aperture dengan mudah. Kami benar-benar merasa malu dengan ketidaklayakan kami. Cepat dan tunjukkan kemampuanmu. Mari kita lihat. Kami benar-benar tidak menyangka bahwa Grand Bride Jade Komplete Heaven benar-benar menghasilkan seorang jenius seperti dirimu. Mereka yang menonton pertunjukkan tidak keberatan jika masalah meledak. Chu Fang dan Jinan juga membuat keributan. Bagaimanapun, yang bertaruh dengan Ye Yuan adalah Zhou Xianchen. Bahkan jika Ye Yuan benar-benar menang, mereka juga tidak akan menderita kerugian. Tentu saja, mereka tidak berpikir bahwa Ye Yuan bisa mengalahkan Zhou Xianchen. Dalam alkimia, mereka tidak diyakinkan oleh siapapun kecuali Zhou Xianchen. Berbagai kekuatan semua menunggu untuk melihat lelucon itu. Telapak tangan Ye Yuan bergerak, api kelahiran kembali Nirvanik melompat, langsung menyelimuti obat-obatan surgawi 8 Universe Seel Breaking Pill. Sejak Ye Yuan menyatukan empat garis keturunan roh sejati yang hebat, kekuatan api kelahiran kembali Nirvanik ini juga naik beberapa tingkat. Memurnikan pil surgawi menjadi lebih sempurna dengan kemahiran tinggi. Namun, langkah ini mengumpulkan gelombang ejekan di mata Zhou Xianchen dan yang lainnya. Saya bertanya-tanya betapa mengesankannya Tuan Ye. Setelah bermain-main selama setengah hari, Anda hanya menyempurnakan pil pemecah segel 8 semesta. Pil surgawi semacam ini, saya bisa memurnikan 30 pada saat yang sama ketika saya adalah kaisar surga yang luas. Jika sekarang, memperbaiki 300 pada saat yang sama sangat mudah bagiku. Zhou Xianchen tidak bisa menahan tawa saat dia berkata. Chu Fang tertawa dan berkata, Saudara Zhou terampil. Chu ini hanya dapat memperbaiki sekitar 230 pil saat ini. Petik 2 Jinan menganggup dan berkata, mampu menyempurnakan 300, kekuatan saudara Zhou memang tangguh. Semakin banyak pil surgawi yang Anda haluskan pada saat yang sama, tentu saja semakin tinggi persyaratan pada alkemis surgawi. Mengenai pengendalian api dan penggabungan obat-obatan surgawi, semua membutuhkan pengeluaran energi yang besar. Sampai batas tertentu, semakin besar jumlahnya ketika pemurnian pada saat yang sama, secara alami, semakin kuat kekuatan alkemis surgawi. Kesulitan penyempurnaan dari pil pemecah segel 8 semesta secara alami tidak dapat dibandingkan dengan pil aperture surgawi 100 nasib. Seperti ketika Zhou Xianchen, ahli semacam ini, sedang memperbaiki, biasanya memperbaiki banyak orang pada saat yang bersamaan. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan hanya memperbaiki satu persatu? Oleh karena itu, itu berakhir sebagai bahan tertawaan. Tapi segera, mereka tidak bisa tertawa lagi. Ini karena Ye Yuan benar-benar sangat kuat. Ketika para ahli bergerak, yang asli dan yang palsu akan menjadi jelas dalam sekejap. Zhou Xianchen dan beberapa lainnya dapat dikatakan sebagai grandmaster dalam alkimia. Mereka secara alami bisa mengetahui dengan satu pandangan apakah Ye Yuan memiliki keterampilan atau tidak. Alam kelas asal, bocah ini benar-benar memasuki ranah kelas asal juga. Jinan berteriak kaget. Dalam pandangan mereka, jika seseorang yang keluar dari Grand Bride jadi komplete heaven dapat memasuki tingkat yang dalam di alam kultivasi ini, itu sudah sangat bagus. Mereka tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar memasuki kelas asal. Bakat Zhou Xianchen dan yang lainnya bahkan lebih kuat dari saudara magang senior Ye Yuan, Zhou Pinespring. Zhou Pinespring hanya melangkah ke kelas asal setelah Kaisar Sakra Heaven juga. Tapi Zhou Xianchen memasuki kelas asal ketika dia berada di atas Kaisar Surga yang luas. Sementara itu, Jinan dua orang adalah tingkat yang lebih buruk, hanya memasuki kelas asal di Grand Penyelesaian Kaisar Luas Surga. Namun, ini sudah sangat kuat. Sebagian besar alkemis surgawi terjebak di kelas yang dalam dan tidak dapat menerobos. Tapi siapa yang bisa mengira bahwa Ye Yuan, pemula yang berasal dari surga lengkap Grand Bride jadi ini, benar-benar memasuki kelas asal di alam Kaisar Luas Surga yang lebih rendah. Bukankah ini berarti bahwa bakat Ye Yuan bahkan lebih besar dari mereka? Zhou Xianchen tersenyum dingin dan berkata, Aku bertanya-tanya mengapa ini begitu sombong. Ternyata dia masuk kelas asal, tapi jadi bagaimana jika dia memasuki kelas asal? Tuan Muda ini telah menggali asal-usul Alkimia Dao. Petik 2. Dia bisa mengalahkan Chu Fang dan Jinan karena dia memahami asal-usul. Ini juga yang paling dia banggakan. Dia hanya Kaisar Sakra Surga yang lebih rendah tetapi sudah memahami asal-usulnya. Di masa depan, ketika dia mencapai penyelesaian besar Kaisar Sakra Heaven, akan jauh lebih mudah untuk melangkah ke ranah Hegemon. Jalan kultivasi, selangkah demi selangkah, itu berarti berada di depan di setiap langkah. Ini tidak dikatakan untuk bersenang-senang. Tapi, seolah ditampar, gelombang kekuatan asal dilepaskan dari tubuh Yeyuan, menyatu dengan api kelahiran kembali nirwana. Asal Alkimia Dao Sebenarnya, Yeyuan sudah memahami asal-usul Alkimia Dao ketika mencari jalan keluar bagi para pejuang garis keturunan di Klan Naga. Ada sejuta benih asal di tubuh Yeyuan, budidaya menghasilkan dua kali hasil dengan setengah usaha. Tidak peduli bagaimana dia berkultivasi, Alkimia Dao Yeyuan selalu berada di garis depan. Yeyuan mengandalkan bakat jalur alkimianya yang kuat dan secara paksa menerobos keterbatasan alam kultivasi, memahami asal-usul Alkimia Dao. Tapi, ketika adegan ini muncul di depan mata semua orang, itu terlalu mengejutkan. Wajah Zhou Xianchen terbakar panas, ingin menelan kata-kata sebelumnya kembali ke perutnya. Tapi para pengamat tidak peduli lagi dengan penyesalannya. Kelas delapan memahami asal ini, ini juga terlalu palsu, kan? Jinan berkata dengan ekspresi tidak percaya. Asal Alkimia Dao, kesulitan untuk memahami tidak kurang dari asal spasial, asal-usul teratas ini. Bagaimana mungkin dia bisa memahami asal-usul Alkimia Dao di kaisar luas surga? Chu Fang berkata dengan ngeri. Jalan Alkimia terlalu sulit. Mengesampingkan bahwa jalan Alkimia rumit hingga ekstrim, bahkan selama perjalanan kultivasi, sumber daya yang tak terhitung jumlahnya yang dibutuhkan seseorang juga tidak dapat dikonsumsi oleh rata-rata orang. Beberapa dari mereka mampu memiliki kekuatan yang jauh melebihi rekan-rekan mereka di rana ini karena mereka memiliki dukungan yang kuat. Namun meski begitu, mereka juga terlempar jauh di belakang oleh Ye Yuan. Zhou Xianchen masih baik-baik saja, tetapi Jinan dan Chu Fang terlalu kurang. Bahkan Kong Tan juga terlihat kaget dan berkata, dari mana anak ini muncul. Kapan Grandbride jadi komplete heaven yang kecil menghasilkan monster seperti itu? Mengabaikan Yang King, monster yang menekan semua surga di Alchemy Dao sebenarnya muncul juga. Petik 2. Ye Yuan berkata, tidak heran anak ini berperilaku sangat arogan. Ternyata dia benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Tapi, bahkan jika dia memahami asal-usul, sangat sulit untuk mengalahkan Zhou Xianchen juga, kan? Kong Tan mengangguk dan berkata, tentu saja. Demikian pula setelah memahami asal-usul, Zhou Xianchen adalah alkemis surgawi kelas 9. Selain itu, bahkan ada penguasa jalur alkimia Great Beyond Realm yang berdiri di belakangnya. Tidak mungkin kalah dari anak itu apapun yang terjadi. Petik 2. Ye Yuan berkata, kalau begitu aku lega, jika anak ini menang, aku akan marah sampai mati. Sementara Yang King tertawa terbahak-bahak dan berkata, orang ini selalu bisa dipercaya. Bahkan saya juga tidak berpikir bahwa dia memahami asal-usul kaisar luas surga. Waktu berlalu, 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Hanya untuk mendengar Ye Yuan berteriak, pergi. Pil surgawi merah-merah terbang langsung ke Yang King. Ini milikmu, kata Ye Yuan. Baik, Yang King menangkap pil surgawi dan langsung menelannya tanpa sepatah katapun. Kemudian dia merasakan kekuatan besar membuka keempat anggota badan dan tulangnya. Di belakang Yang King, pintu kehidupan abadi muncul dengan sendirinya. Kekuatan pil obat ini secara langsung memanggil pintu kehidupan kekal. Yang King terkejut. Ya dewa, kekuatan pil surgawi ini juga sedikit terlalu menakutkan, kan? Yang King tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Dia merasa bahwa pil surgawi ini tampaknya sangat berbeda dari pil surgawi yang disempurnakan Ye Yuan di masa lalu. Tapi, dalam hal apa perbedaannya, dia juga tidak bisa menunjukkannya dengan tepat. Secara keseluruhan, itu sangat kuat. Hanya untuk melihat Yang King mengacungkan tombak panjangnya, sosoknya menyatu menjadi satu dengan tubuh tombak, berubah menjadi pelangi saat dia bergegas menuju segel kedua. Bahkan, dia bahkan tidak melakukan persiapan. Ledakan. Segel kedua terbuka sebagai tanggapan. Bab 3047, penyempurnaan pil kontrol benang. Sangat kuat. Dicapai dalam satu pukulan. Apakah Kaisar Sakrahaven begitu mudah? Ini adalah kekuatan pil pemecah segel delapan semesta. Pil pemecah segel delapan semesta dapat meningkatkan kekuatan 30% dalam sekejap, membantu menembus segel. Tapi, melihat kekuatan ini, mungkin jauh lebih dari 30%. Dari menelan pil surgawi hingga memecahkan segel dengan satu tombak, itu hanya 10 napas waktu yang singkat. Proses ini terlalu singkat. Untuk seniman bela diri biasa, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik peringkat yang sama seperti kongtan, membuka segel kedua akan membutuhkan beberapa jam untuk mengumpulkan kekuatan juga. Tapi Yang King melakukannya terlalu mudah. Hambatan yang begitu besar sama sekali bukan hambatan baginya. Hahaha, memuaskan. Apa nama pil surgawi milikmu ini? Yang King berkata sambil tertawa keras. Ye Yuan berkata, kalau begitu, sebut saja pil surgawi elemen chaos. Yang King merenung dan berkata dengan anggukan, cocok. Pil surgawi elemen kekacauan, sangat bagus. Zhou Xianchen, apakah kamu yakin? Zhou Xianchen agak cemburu. Dia tahu bahwa pil surgawi Ye Yuan tidak sederhana. Ini karena Yang King belum mencapai puncak kaisar surga yang luas sama sekali. Belum waktunya untuk menerobos wilayahnya. Tapi terobosannya memiliki momentum yang tak terbendung. Pil surgawi ini secara alami luar biasa. Setidaknya, itu tidak lebih buruk dari kualitas yang dia sempurnakan. Cih, kamu, Yang King, adalah nomor satu di daftar All Heavens dan daftar Seribu Jiwa, daftar ganda. Jika Anda bahkan tidak bisa menerobos ke surga kaisar sakra, Anda bisa pergi dan bunuh diri. Pil surgawi ini hanya menambahkan bunga kesulaman. Hanya ini dan kamu bahkan secara khusus memberi nama, sungguh tak tahu malu. Zhou Xianchen berkata sambil mencibir. Pada kenyataannya, ini juga yang dipikirkan kebanyakan orang. Kekuatan Yang King luar biasa, mengalahkan semua pahlawan. Tidak sesulit yang dibayangkan baginya untuk menerobos ke kaisar surga yang luas. Pil pemecah segel delapan semesta hanyalah berlebihan. Terobosan yang mengejutkan, itu masih terutama karena Yang King sendiri. Betul sekali, yang kalian lawan adalah hasil berdasarkan 2.300 orang, dan bukan satu orang. Di antara 2.000 kaisar luas surga yang dipilih Broter Zhou, sudah ada 80% yang berhasil menerobos. Bisakah kamu melakukannya, Ye Yuan? kata Jinan. Sebelum Ye Yuan berbicara, Zhou Xianchen menyindir dia di wajahnya lagi, berkata, Tuan Ye, Anda tidak akan memperbaiki satu persatu seperti ini, kan? Pada saat Anda selesai memurnikan, bukankah kita harus menunggu sampai Dewa tahu kapan? Bagaimana kita masih menjelajahi istana surgawi labirin? Ye Yuan meliriknya dan berkata sambil tersenyum, tidak sampai sejauh itu. Yang tadi hanya pemanasan. Sekarang, secara resmi dimulai. Ledakan. Sebelum suaranya memudar, sekelompok api kelahiran kembali Nirwana langsung meledak. Gugusan api kelahiran kembali Nirwana ini berdiameter ratusan kaki. Kemudian setumpuk besar obat-obatan surgawi langsung dilemparkan ke dalam api kelahiran kembali Nirwana oleh Ye Yuan. Zhou Xianchen melihatnya dengan mudah. Tumpukan besar obat-obatan surgawi itu memiliki jumlah yang cukup untuk 2.000 orang. Orang ini benar-benar akan memperbaiki 2.000 pil pemecah segel 8 semesta sekaligus. Apakah ada kesalahan? Tuan muda Zhou hanya bisa memperbaiki 300 sekaligus, tapi Ye Yuan akan memperbaiki 2.000 sekaligus. Petik 2. Orang ini terlalu cakap dalam membuat postur, kan? Dia pikir dia siapa? Tuan surga yang kacau. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka langsung meledak, mengejek Ye Yuan karena melebih-lebihkan kemampuannya sendiri satu demi satu. Menyempurnakan pil surgawi kelas 8 tahun 2000 pada saat yang sama, lebih jauh lagi, Ye Yuan masih hanya kaisar surga yang luas, bisakah dia bertahan? Jika esensi surgawinya habis di tengah penyempurnaan, itu akan menyenangkan. Selanjutnya, menyempurnakan 2.000 pil surgawi kelas 8 pada saat yang sama, persyaratan keilahian asal ini benar-benar keras. Hak apa yang dimiliki oleh seorang alkemis surgawi kelas 8? Bahkan beberapa orang awam juga mengejek ketidaktahuan Ye Yuan. Penyempurnaan sebelumnya memang mengejutkan semua orang. Tapi, memperbaiki 2.000 sekaligus, semua orang harus mengakui bahwa postur terlalu keras akan membuat pinggang Anda keseleo. Hur-hur, meskipun pil pemecah segel 8 semesta bukanlah pil surgawi kelas 8 yang sangat sulit bagi kita, itu juga tidak dapat disempurnakan secara acak. Menyempurnakan 2.000 pil surgawi semacam ini pada saat yang sama, benar-benar tidak mungkin dibawah kekacauan Tuan Surgawi. Anak laki-laki ini mungkin sedang lucu, kan? Chu Fang tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat situasinya. Jinan menggenggam tangannya ke Zhou Xianchen dan berkata sambil tersenyum, sepertinya kita harus memberi selamat kepada saudara Zhou sebelumnya karena kembali dengan muatan penuh. Zhou Xianchen juga merasa bahwa kemenangannya pasti dan berkata sambil tersenyum, anak ini memiliki bakat. Sayang sekali dia terlalu banyak berpose. Kalau tidak, bahkan jika dia bukan tandinganku, dia juga tidak akan kalah terlalu parah. Tapi sekarang, hur-hur. Yu Ran juga tersenyum dan berkata, saya tidak tahu pemurnian pil, tetapi menyempurnakan 2.000 pil pemecah segel 8 semesta, konsumsi esensi surgawi ini jauh dari apa yang dapat ditanggung oleh kaisar luas surga, kan? Zhou Xianchen menganggup dan berkata, untuk 2008 Universe dibutuhkan setidaknya cadangan esensi surgawi dari penyelesaian besar Emperor Sacra Heaven Realm sebelum seseorang hampir tidak bisa memperbaikinya. Tapi ini bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah bahwa ini adalah beban besar pada keilahian asal. Bahkan jika dia memiliki kekuatan ini, keilahian asalnya juga akan kewalahan. Satu kesalahan langkah, dan dia bahkan akan melukai dirinya sendiri. Mari kita tunggu dan lihat pertunjukannya. Analisis Zhou Xianchen sudah cukup tepat. Semua orang memahaminya. Ye Yuan sangat luar biasa. Pada akhirnya, dia hanya bisa memukau dirinya sendiri sampai mati. Mengabaikan hal-hal lain, hanya cadangan esensi surgawi kaisar Sacra Heaven yang megah akan terlalu banyak untuk ditanggung oleh Ye Yuan. Oleh karena itu, semua orang duduk dan menunggu untuk menonton pertunjukan. Bahkan ketika Yang King mendengarnya, dia juga bertanya-tanya apakah Ye Yuan berlebihan. Dia awalnya penuh dengan kepercayaan pada Ye Yuan, tapi sekarang, dia memiliki beberapa keraguan. Jika tidak, memperbaiki 500 sekaligus seharusnya tidak terlalu membebani, bukan. Hanya 500 sudah cukup untuk menekan Zhou Xianchen. Orang ini benar-benar ingin mencuri pusat perhatian. Yang King berharap dia tidak akan mengacaukannya. Kecuali, semua orang tidak dapat mendeteksi bahwa Heavenless sedang memata-matai setiap gerakan dan tindakan di sini. Melihat Ye Yuan memurnikan pil, Heavenless terkekeh dan berkata pada dirinya sendiri, bocah ini, kendali yang menakjubkan. Mengondensasi esensi sebagai benang, mengendalikan 2000 pil surgawi pada saat yang sama, tidak ada sedikitpun esensi surgawi yang terbuang. Keterampilan ini, bahkan nafas leluhur ini juga tercengang. Petik 2. Dia telah lama memperhatikan Ye Yuan. Yang lain, bahkan jika itu adalah Yang King, di mata surgawi, itu tidak lebih dari ini. Orang harus tahu, jenius paling menakjubkan dari Istana Surgawi Labirin bukanlah mereka yang ada di Aula Seribu Jiwa, tetapi dia, tanpa surga, sendiri. Dia adalah bakat langkah nomor satu sejak dahulu kala. Tapi penampilan Ye Yuan membuat matanya berbinar. Orang ini benar-benar membawa 1 juta orang dan membersihkan tangga surga vertikal. Mampu menyimpulkan daunnya dengan saksama bukanlah apa yang bisa dicapai rata-rata kaisar luas surga. Kemudian, Ye Yuan bahkan menghancurkan Aula Seribu Jiwa, membawa lebih dari 50 ribu orang ke Istana Surgawi Labirin. Setiap langkah sangat menakjubkan hingga ekstrim. Dia memeriksa hati nuraninya sendiri dan merasa bahwa bahkan jika itu dia, dia tidak bisa melakukan lebih baik dari Ye Yuan juga. Apa yang lebih tidak dia harapkan adalah bahwa Ye Yuan sebenarnya juga seorang alkemis surgawi yang sangat kuat. Petik 2. Kontrol esensi surgawi ini membuatnya mendecahkan lidahnya dengan heran. Orang luar tidak bisa melihatnya, tetapi di dalam api kelahiran kembali nirwana, dua benang halus menyebar, menghubungkan 2 ribu embryo obat. Dua utas halus, satu adalah esensi surgawi kekacauan, yang kedua adalah keilahian asal. Ye Yuan mengandalkan dua utas halus ini untuk mengontrol penyempurnaan 2 ribu pil surgawi. Penyempurnaan semacam ini, pemanfaatan esensi surgawi dan keilahian asal sangat halus sampai batas yang membesarkan rambut. Terlepas dari apakah itu esensi surgawi atau keilahian asal, itu semua digunakan di mana mereka paling dibutuhkan tanpa pemborosan. Surgawi memahami bahwa dibandingkan dengan Ye Yuan, Zhou Xianchen bukanlah apa-apa. Bab 3048, Sempurna. Ini, sudah tiga hari, esensi surgawinya tidak memiliki tanda-tanda kematian sedikitpun. Tidak hanya esensi surgawinya baik-baik saja, tetapi juga sepertinya tidak ada tanda-tanda gangguan mental yang berlebihan. Apakah orang ini benar-benar kaisar surga yang luas? Mungkinkah dia benar-benar berhasil memperbaiki dua ribu pil surgawi ini? Jika itu benar-benar terjadi, maka itu akan sangat luar biasa. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata, segalanya tidak berjalan seperti yang diharapkan Zhou Xianchen dan yang lainnya. Kelelahan adalah suatu kepastian, tetapi Ye Yuan tidak menunjukkan gejala yang terlalu jelas. Ekspresi Zhou Xianchen menjadi semakin jelek. Tapi ada lebih banyak ketidakpastian. Mungkinkah orang ini secara paksa bertahan. Sebenarnya, dia sudah lama menghancurkan pil pemecah segel delapan semesta. Benar, pasti seperti ini. Zhou Xianchen berkata dengan pasti. Karena terlepas dari kemungkinan ini, dia tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Silakan terus membaca 0N novel ringan. C0M. Betul sekali. Dalam pandangan saya, pil pemecah segel delapan semesta telah lama hancur. Anak laki-laki ini hanya mengacungkan muka, itu saja. Kalau tidak, dengan wilayahnya, bagaimana mungkin dia bisa bertahan untuk waktu yang lama? Kata Jinan. Oleh karena itu, semua orang mendapatkan kembali kepercayaan diri, menunggu untuk melihat Ye Yuan menjadi lelucon. Pada hari kelima, beberapa orang menjadi tidak sabar. Nak, apakah kamu akan memurnikan sampai langit dan bumi menjadi tua? Jika kamu tidak bisa, akui kekalahan lebih awal. Itu hanya akan lebih memalukan seperti ini. Untuk memperbaiki 2008 Universe CCL Breaking Pills, kamu masih tenang dan santai sampai sekarang. Apakah Anda menganggap kami semua bodoh? Petik 2. Pada saat ini, hampir semua orang merasa bahwa Ye Yuan baru saja tampil. Mereka percaya obat-obatan surgawi itu sudah lama hancur. Karena sampai sekarang, Ye Yuan masih agak santai. Pertunjukan semacam ini benar-benar terlalu canggung dalam pandangan mereka. Yang King tersenyum dingin dan berkata, Zou Xian Chen, saya ingat ketika Anda menyempurnakan 308 pil pemecah segel semesta, Anda menghabiskan 5 hari juga, kan? Ye Yuan sedang memperbaiki 2000, dia secara alami akan memakan waktu lebih lama darimu. Teruslah berteriak, dan ayahmu akan menusukmu dengan tombak. Wajah Zou Xian Chen menjadi hitam, dan dia berkata dengan suara serius, dengan kekuatanku, menyempurnakan 308 Universe Cell Breaking Pills juga cukup melelahkan. Pang ini sedang memperbaiki 2000 pil dan masih sangat tenang dan santai. Bukankah dia membodohi semua orang? Yang King berkata dengan jijik, bagaimana orang bodoh sepertimu bisa memahami metode seorang jenius? Zou Xian Chen sangat marah. Bakat alkimia daunnya memerintah tertinggi di 33 surga. Dia adalah bakat terkemuka di antara generasi junior. Kapan dia dipanggil nin kompoop oleh seseorang sebelumnya? Silakan terus membaca di MYBOXN 0VEL C0M. Yang King orang ini benar-benar pantas mati. Tapi sayangnya, Yang King sudah menerobos ke Kaisar Sakrahaven. Dia sama sekali bukan tandingan Yang King. Pada hari ketujuh, semua orang sudah kehilangan kesabaran. Pembohong, sampai kapan kalian akan menyeretnya keluar? Tidak tahan lagi. Kami meminta untuk menyela dengan paksa. Petik 2. Nak, tanpa kemampuan asli, jangan pergi dan lakukan apa yang tidak bisa kamu capai. Apakah sangat menarik untuk membusungkan diri dengan biaya sendiri? Petik 2. Banyak orang mengutuk pergi. Beberapa orang bahkan mencoba mengganggu penyempurnaan Ye Yuan. Yang King mendengus dingin dan meletakkan tombaknya secara horizontal saat dia berkata, cobalah bergerak. Tanyakan tombak di tangan kakek yang anda apakah itu setuju atau tidak dulu. Petik 2. Kemudian orang-orang ini diam. Wan Yang King tidak menakutkan. Tapi 50 ribu orang berdiri di belakang Yang King. Tepat pada saat ini, aura Ye Yuan tiba-tiba menyapu, dan dia berteriak dingin, pergi. Api kelahiran kembali Nirwana langsung menghilang. Satu demi satu pil surgawi merobek udara, terbang langsung ke tangan kaisar langit yang luas itu. Sebelum ini, dia sudah memilih 2.000 orang. Tangga surga vertikal dan aulas ribu jiwa, Ye Yuan sebenarnya telah mengamati sekelompok orang selain menjelaskan Dao juga. 2.000 orang ini semuanya sangat menjanjikan. Hu Gaoshan adalah salah satunya. Dia telah mencapai penyelesaian besar kaisar surga yang luas juga, tetapi dia tidak mencapai puncaknya dan masih kekurangan dorongan terakhir. Berbicara secara logis, dia sama dengan Yang King, tidak cocok untuk menyerang kaisar Sakrahaven. Tanpa persiapan penuh, menyerang kaisar Sakrahaven dengan gegabu akan memiliki konsekuensi yang sangat parah. Pil pemecah segel 8 semesta di tangannya secara alami berasal dari kelas tanpa keraguan. Tapi, bahkan jika itu adalah kelas asal, juga tidak ada jaminan bahwa dia bisa berhasil. Lagi pula, tidak semua orang aneh seperti Yang King. Tetapi pada saat ini, seluruh penonton sudah gempar. Karena pil pemecah segel 8 semesta 2000 ini semuanya adalah kelas asal. Kualitas masing-masing tidak kalah dengan apa yang disempurnakan Zhou Xianchen. Namun, bahkan 308 Universal Cell Breaking Pils milik Zhou Xianchen, kadang-kadang ada beberapa produk yang cacat juga. Meski kualitas produk cacat ini tidak drop out of origin grade, namun masih tergolong kurang baik dibandingkan dengan yang lain. Ada perbedaan dalam kelas asal juga. Tetapi pil pemecah segel 8 semesta di tangan 2000 orang ini tampaknya keluar dari pipa. Kualitas masing-masing sempurna dan tanpa cacat. Mereka yang hadir semuanya ahli. Kualitas pil surgawi sekilas jelas. Karena itu, semua orang terkejut. Dia, dia benar-benar melakukannya. Bagaimana ini mungkin? Sulit dibayangkan. 2000 pil surgawi itu, kualitasnya sebenarnya tidak salah. Seberapa sempurna penyempurnaan diperlukan untuk mencapai ini? Petik 2 Yang lebih terkutuk adalah dia benar-benar menyempurnakan 2000 pil surgawi dengan banyak ruang untuk bermanuver. Bukankah Tuan Muda Zou mengatakan bahwa hanya Kaisar Sakra Heaven yang sempurna yang dapat memiliki esensi surgawi yang begitu kuat? Keberdayaannya sebelumnya sebenarnya tidak dibuat-buat. Ini juga terlalu mustahil, kan? Orang-orang yang awalnya mengejek semuanya jatuh ke dalam keterkejutan yang tidak dapat dipercaya saat ini. Mereka memeras otak mereka dan juga tidak tahu bagaimana Ye Yuan menyelesaikan masalah yang mustahil. Tepat di bawah kelopak mata mereka, Zou Xian Chen sudah tercengang. Dia terpana oleh pemandangan spektakuler ini. Setiap pil pemecah segel 8 semesta di tangan 2000 orang itu tampaknya merupakan replika yang sempurna. Mencapai wilayahnya, dia bahkan lebih bisa memahami kekuatan kontrol yang menakjubkan yang dibutuhkan ini. Berkenaan dengan esensi surgawi, teknik pemurnian, keilahian asal, semuanya tidak bisa membuat kesalahan dan kesalahan sedikitpun. Hal semacam ini, lupakan kaisar surga yang luas, bahkan jika itu adalah ahli hegemon rilem, mereka mungkin tidak dapat melakukannya juga. Tapi Ye Yuan melakukannya. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu mengerikan di dunia ini? Dia bisa melihat sekilas bahwa 8 semesta Cell Breaking Pills Ye Yuan disempurnakan, kualitasnya tidak kalah sedikitpun. Faktanya, itu adalah sebagian kecil yang lebih kuat. Tapi Ye Yuan memperbaiki 2 ribu pada saat yang sama. Perbedaan ini, selama seseorang tidak buta, mereka bisa tahu. Aku, Zhou Xianchen, benar-benar dihancurkan oleh anak yang tidak dikenal. Zhou Xianchen berkata dengan agak kosong. Jinan dan Chufang juga tercengang. Mereka sudah lama yakin bahwa Ye Yuan pasti mengadakan pertunjukan. Tapi saat ini, Ye Yuan menggunakan kekuatan yang kuat untuk menamparkan wajah mereka dengan keras. Membuat mereka mengerti bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik, surga dibalik surga. Hahaha, bingung, kan? Sudah ku bilang sejak lama bahwa kalian orang-orang bodoh tidak dapat memahami metode seorang jenius. Ye Yuan, orang ini hanya sedikit lebih buruk dari kaisar ini. Bukankah menekan kalian membodohi orang menjadi hal yang mudah? Yang King berkata sambil tertawa keras. Semua orang saling bertukar pandang dan sebenarnya tidak ada yang bisa dikatakan sebagai tanggapan. Iya, mereka yang datang ke sini semuanya jenius di antara para jenius. Tapi mereka bukan apa-apa di depan Ye Yuan dan Yang King. Yang King menyapu para jenius dari semua surga, mendominasi daftar semua surga dan daftar seribu jiwa sendiri, mengejutkan 33 surga. Ye Yuan menyempurnakan 2008 Universitas Albrea King Pils secara bersamaan, menghancurkan para jenius jalur alkimia dari semua surga. Bahkan Zhou Xianchen, jenius nomor satu jalur alkimia ini, juga benar-benar hancur. Bab 3049, Pertahankan. Sebelum hari ini, pemahaman orang tentang jenius umumnya mengenai orang-orang seperti Zhou Xianchen dan Kong Tan. Bahkan jika beberapa jenius muncul, mereka tidak akan melampaui ruang lingkup ini terlalu banyak. Tapi hari ini, batas atas ini jelas banyak disegarkan. Rasanya seperti memecahkan rekor. Jika memurnikan 300 pil surgawi secara bersamaan adalah rekor, Ye Yuan secara paksa menaikkan rekor ini hampir tujuh kali. Konsep ini adalah catatan yang benar-benar menakutkan dalam lingkaran para jenius ini. Mencapai level ini, bahkan meningkatkan rekor sebesar 5 persen sangat sulit. Apalagi untuk meningkatkannya sebanyak tujuh kali. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya semua orang saat ini. Tapi Zhou Xianchen jelas tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah. Silakan terus membaca 0N novel ringan. C0M. Setelah sok, dia tersenyum dingin dan berkata, untuk apa kamu sombong? Efek obat dari pil surgawi adalah yang paling penting. Pil surgawi yang saya sempurnakan, 80 persen telah menembus ke surga Kaisar Sakra. Saya benar-benar ingin melihat berapa banyak orang yang bisa Anda biarkan menerobos. Petik 2. Yang King tertawa keras dan berkata, kamu tidak akan meneteskan air mata tanpa melihat peti mati. Saudara-saudara, biarkan orang bodoh ini melihat seberapa kuat efek obatnya. Tanpa ragu sedikitpun, Hu Gaoshan menelan pil pemecah segel 8 semesta dalam satu tegukan. Tiba-tiba, dia merasakan semua esensi surgawi di tubuhnya mulai mendidih. Pintu kehidupan kekal segera muncul. Hu Gaoshan merasa bahwa dia belum pernah sekuat ini sebelumnya. Hanya untuk melihatnya mengangkat kepalan tangan dan tiba-tiba menabrak segel kedua. Ledakan. Segel kedua bergetar, lalu mulai retak. Retakan tumbuh lebih besar dan lebih besar. Akhirnya, itu runtuh dengan ledakan keras. Hu Gaoshan, yang belum mencapai penyelesaian besar, langsung menerobos ke surga Kaisar Sakra. Meskipun tidak dilakukan dalam satu napas seperti yang King, itu sudah cukup mengejutkan. Bakat Hu Gaoshan hanya biasa-biasa saja di mata orang normal. Bang, bang, bang. Satu pintu kehidupan kekal demi satu dihancurkan terbuka tanpa hambatan sedikitpun. Faktanya, bahkan ada beberapa yang baru saja mencapai penyelesaian besar Kaisar Surga Luas yang juga langsung menerobos ke surga Kaisar Sakra. Dua ribu orang yang dipilih Yeyuan, terlepas dari aspek apa yang Anda lihat, mereka semua lebih rendah dari dua ribu orang Zhou Xianchen. Silakan terus membaca di MYBOXN 0VEL C0M. Tapi angka terobosan benar-benar menghancurkan Zhou Xianchen. Dua ribu orang ini semuanya menerobos ke surga Kaisar Sakra tanpa kecuali. 100%. Seluruh penonton menjadi heboh. Bagaimana ini mungkin? Beberapa dari orang-orang ini sama sekali tidak cocok untuk menerobos ke surga Kaisar Sakra, dan mereka benar-benar menerobos juga. Kapan menerobos ke Kaisar Sakra Heaven menjadi begitu mudah? Kualitas pil pemecah segel 8 semesta Yeyuan tampaknya kira-kira sama dengan milik Zhou Xianchen. Mengapa efek obatnya sangat berbeda? Ini tidak mungkin. Orang yang penuh perhatian sudah menyadari perbedaannya. Di permukaan, kualitas pil surgawi Yeyuan tidak lebih tinggi dari milik Zhou Xianchen. Tetapi efek obatnya berbicara sendiri. Orang-orang yang menghonsumsi pil surgawi Zhou Xianchen pada dasarnya adalah semua puncak Kaisar luas surga tidak dapat bangkit lagi. Tetapi dua ribu orang yang dipilih Yeyuan, kira-kira ada setengahnya yang tidak memenuhi syarat untuk menerobos. Namun, semua orang menerobos ke Kaisar Sakrahaven tanpa kecuali. Ini sangat menakutkan. Orang harus tahu bahwa efek obat dari pil surgawi tidak sama untuk setiap orang. Pil surgawi kualitas yang sama ketika dikonsumsi oleh seniman bela diri dari alam kultivasi yang sama. Perbedaannya sangat besar. Beberapa orang akan langsung menerobos wilayah mereka. Tetapi beberapa akan memiliki pertumbuhan yang sangat kecil atau bahkan tidak sama sekali. Ini ditentukan oleh bakat individu. Tentu saja, pil surgawi tingkat asal, tidak peduli seberapa buruk, itu tidak akan menjadi nol pertumbuhan juga. Dalam hal bakat, 2.000 orang yang dipilih Yeyuan, orang-orang dengan mata yang tajam tahu bahwa mereka jauh lebih buruk daripada 2.000 orang Zhou Xianchen dengan satu pandangan. Tetapi tingkat terobosannya adalah 100%. Konsep macam apa ini? Ini menunjukkan bahwa Eight Universal Cell Breaking Pils yang Yeyuan sempurnakan, efek obatnya secara signifikan lebih kuat daripada Zhou Xianchen. Sebanyak 2.000 pembangkit tenaga Kaisar Sakra Heaven langsung muncul di antara 50.000 orang. Zhou Xianchen tidak tahan lagi. Semua kemuliaannya hancur berkeping-keping pada saat ini. Pil pemecah segel 8.000 semesta Yeyuan benar-benar menghancurkannya. B. Bagaimana ini bisa? Ini tidak mungkin. Bahkan jika ayah ada di sini, tidak mungkin melakukannya dengan sempurna juga. Bagaimana mungkin ada seseorang yang tidak melakukan kesalahan? Zhou Xianchen agak berantakan. Ayahnya adalah hegemon tertinggi Istana Kaisar Zutian, dan dia juga seorang penguasa surgawi yang kacau. Tapi, bahkan jika itu adalah ayahnya, dia tidak bisa melakukannya dengan sempurna seperti Yeyuan juga. Kaisar Surga yang luas melakukan sesuatu yang bahkan tidak dapat dicapai oleh hegemon tertinggi. Ledakan. Sama seperti semua orang terkejut, api kelahiran kembali nirwana dimulai lagi. Yeyuan sama sekali tidak berniat mengejek Zhou Xianchen. Setelah beristirahat sebentar, dia langsung mulai menyempurnakan Pil hundred Faith Heavenly Aperture. Selanjutnya, itu menyempurnakan 300 bersama-sama. Semua orang yang belum bangun dari keterkejutannya, menjadi gila sekali lagi. Pasti bercanda, dia akan memperbaiki Pil hundred Faith Heavenly Aperture. Petik 2. Memurnikan 300 bersama, apakah dia gila? Kesulitan pemurnian dari Pil 100 takdir surgawi Aperture setidaknya 100 kali lipat dari Pil pemecah segel 8 semesta. Selanjutnya, dia baru saja memperbaiki 2000 Pil pemecah segel 8 semesta. Kondisinya seharusnya belum pulih ke puncak, kan? Bisakah dia tahan dengan pemurnian semacam ini? Petik 2. Pil hundred Faith Heavenly Aperture, esensi surgawi dan kekuatan jiwa yang dikonsumsi benar-benar lebih dari 100 kali lipat dari Pil pemecah segel 8 semesta. Bagaimana ini bisa diselesaikan? Jika dia bahkan bisa berhasil memperbaiki ini, ayahmu akan memenggal kepalaku untuk memberi makan anjing. Mereka yang mengetahui profesi ini semua tahu bahwa 300 Pil Aperture surgawi takdir dan 2000 Pil pemecah segel 8 semesta, tingkat kesulitannya sama sekali tidak sama. Mengenai Pil 100 takdir surgawi Aperture, bahkan memperbaikinya akan membutuhkan usaha yang luar biasa. Tingkat Pil kekaisaran surgawi ini, itu adalah masalah apakah itu bisa disempurnakan atau tidak, dan bukan masalah kualitas. Pada akhirnya, Ye Yuan akan memperbaiki pada saat yang sama. Hanya tindakan ini, itu mewakili cemohan tanpa batas untuk Zhou Xianchen. Tetapi, bahkan jika Ye Yuan berhasil menyempurnakan 2008 Pil pemecah segel alam semesta, mereka juga tidak percaya bahwa Ye Yuan dapat berhasil memperbaiki Pil 100 takdir surgawi Aperture ini. Hal semacam ini agak terlalu aneh. Meskipun mereka tidak mempercayainya, kali ini, orang-orang tidak lagi impulsif. Ye Yuan sudah menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi. Tidak peduli apa hasilnya, dia menghancurkan junior dari tiga vaksi jalur alkimia yang hebat sudah menjadi fakta yang tak terbantahkan. Tidak ada yang bisa menyangkal ini. Tapi, jika Ye Yuan benar-benar berhasil, itu akan naik ke puncak lain. Saat ini, Zhou Xianchen masih memiliki kualifikasi untuk bersaing dengannya. Tetapi, jika Ye Yuan berhasil, Zhou Xianchen bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk bersaing dengannya lagi. Kedua orang itu sudah berada di level yang sama sekali berbeda. Disinilah letak pentingnya penyempurnaan kali ini. Oleh karena itu, semua orang menyingkirkan keterkejutan di hati mereka dan memperhatikan kehalusan Ye Yuan. Dibandingkan dengan pil pemecah segel 8 semesta, penyempurnaan Ye Yuan kali ini tidak memiliki keributan besar. Gugusan api kelahiran kembali Nirwana itu jauh lebih kecil. Tetapi orang-orang dengan mata yang tajam akan tahu sekilas bahwa kekuatan api itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kali ini, ekspresi tegang akhirnya muncul di wajah Ye Yuan. Butir-butir keringat halus juga mulai merembes keluar di dahinya. Tapi segera, itu diwapkan oleh api kelahiran kembali Nirwana. Dalam kehampaan, pupil heavenless mengerut, dan dia berteriak kaget, anak yang hebat, sebenarnya masih menyembunyikan kartu di lengan bajunya. Menakjubkan, menakjubkan, penyempurnaan seperti itu, tidak berlebihan untuk menggambarkan penggunaan mencapai puncak kesempurnaan. Bahkan jika leluhur ini saat itu, aku juga jauh lebih buruk darinya. Saya tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, monster seperti itu akan muncul di dunia lagi. Bab 3050 membuka pintu ke dunia baru. Semua orang jelas merasakan perbedaan dalam penyempurnaan kali ini. Meskipun mereka tidak dapat melihat semua perubahan yang berbeda dalam api kelahiran kembali Nirwana, aura asal yang memancar dari tubuh Ye Yuan masih merupakan tekanan dao besar. Mereka semua bisa merasakannya dengan jelas. Yang terpenting, Ye Yuan benar-benar merasa tegang kali ini. Ini adalah penyempurnaan puncak Ye Yuan. Mengenai Pil Hundred Faith Heavenly Aperture, itu sudah menjadi langit-langit Pil Surgawi kelas delapan. Ingin memperbaikinya tidak semudah itu. Menyempurnakan 300 Pil S Aperture Surgawi Takdir pada saat yang sama, itu pada dasarnya batas Ye Yuan juga. Kesulitan ini luar biasa hebat. Terutama Zhou Xianchen, Jinan, Chu Fang, dan yang lainnya, mereka bahkan lebih tahu betapa mengerikannya penyempurnaan kali ini. Jika dia benar-benar berhasil, itu mungkin akan menjadi puncak yang tidak dapat diatasi dalam sejarah Alkimia Dao. Chu Fang berkata dengan emosi yang berubah-ubah. Silakan terus membaca 0N Novel Ringan. C0M. Penyempurnaan semacam ini hanya bisa digambarkan dengan mencapai puncak kesempurnaan. Setelah disempurnakan, itu benar-benar akan menjadi pencapaian yang melampaui saman kuno dan modern. Jinan juga mengatakan hal yang sama dengan emosi yang berubah-ubah. Kekuatan Ye Yuan sudah tidak diragukan lagi. Berbicara secara logis, mereka seharusnya mengejek Ye Yuan saat ini. Tapi, untuk beberapa alasan, mereka sebenarnya samar-samar mulai menantikannya. Zhou Xianchen bukanlah tujuan mereka. Atau bisa dikatakan, meskipun Zhou Xianchen kuat, dia tidak dapat diatasi. Tapi Ye Yuan sedang menciptakan puncak. Setelah selesai, itu akan menjadi tujuan seumur hidup mereka. Zhou Xianchen mencibir dan berkata, apakah kalian berdua gila? Pil surgawi macam apa Pil Hundred Fate Heavenly Aperture itu? Tidakkah kalian memiliki petunjuk di hati kalian? 300 Pil Aperture surgawi takdir, sama sekali tidak ada seorangpun di dunia ini yang dapat memperbaikinya. Jinan menganggup dan berkata, tentu saja aku tahu betapa sulitnya itu. Tapi justru karena inilah yang layak diantisipasi. Sebagai orang nomor satu jalur alkimia, tidakkah Anda menantikan puncak semacam ini? Atau apakah dengan tinggi badan Anda saat ini, Anda benar-benar dapat mengejar Ancestor Endless dan mencapai Grid Beyond? Chu Fang melanjutkan, berkata, ayahmu, Hegemon Sun Sok, tidak kalah dengan kamu sama sekali ketika dia masih muda. Tapi sampai hari ini, dia tidak bisa membuka pintu kehidupan kekal. Lalu, apakah kamu merasa lebih kuat dari ayahmu? Para alkemis surgawi dari generasi kita, bukankah mencapai hebat melampaui apa yang kita kejar? Jika Yeyuan berhasil, itu juga akan memiliki arti yang luar biasa bagi kita. Seluruh tubuh Zhou Xianchen bergetar hebat. Dia tiba-tiba menemukan bahwa dia telah jatuh ke dalam semacam kebingungan. Iya, dia menjadi bingung tentang Daonya. Seperti yang dikatakan Chu Fang, ayahnya sendiri, murid yang paling dibanggakan oleh leluhur tak berujung, tidak dapat membuka pintu kehidupan abadi dengan mengandalkan alcemi Dao dan melangkah ke Grid Beyond hingga hari ini. Maka dia secara alami tidak bisa juga. Ini karena dia tidak dapat melampaui ayahnya. Silakan terus membaca di M-Y-B-O-X-N-0-V-E-L-C-0-M. Karena jalan ini tidak dapat mencapai Grid Beyond, lalu apa artinya di sana? Karenanya, dia sebenarnya bingung selama bertahun-tahun. Tapi ini semua tersihir oleh suara-suara pemujaan yang tak terhitung jumlahnya. Dan penampilan Ye Yuan tampak seperti guntur yang mengejutkan dunia, mencerahkan yang kemalaman. Jinan dan Chu Fang telah bangun, tetapi dia masih tenggelam dalam pencapaiannya. Dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa Ye Yuan melampaui dia dan masih menantikan kekalahan Ye Yuan. Dia tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa begitu Ye Yuan berhasil menyempurnakan betapa pentingnya hal itu. Oleh karena itu, Zhou Xian Chen bangun. Dia melangkah maju dan berjalan menuju api kelahiran kembali Nirwana. Ada juga Jinan dan Chu Fang yang melangkah maju bersama. Murid Yang Qing mengerut, dan dia menghentikan ketiga orang itu, berkata dengan suara dingin, berhenti. Apa yang ingin kalian semua lakukan? Zhou Xian Chen membungkuk dengan hormat dan berkata, Saudara Yang, saya harap Anda bisa cukup murah hati untuk memaafkan pelanggaran saya sebelumnya. Yang Qing terkejut, mengapa orang ini mengubah karakternya? Pasti ada konspirasi. Kalau minta maaf, minta maaf saja. Untuk apa kamu terburu-buru, terus bergerak maju dan kaisar ini akan menjaga kalian? Yang Qing berkata dengan kewaspadaan tinggi. Zhou Xian Chen terlihat tulus dan berkata, Saudara Yang salah. Zhou ini telah sepenuhnya kehilangan taruhan ini, dan saya tidak lagi berpikir untuk mencoba menang. Penyempurnaan Master Ye adalah puncak Alchemy Dao yang tidak terjangkau. Ini terlalu penting bagi kita bertiga. Kami ingin melihatnya. Yakinlah, kami bertiga hanya akan menyelidiki api kelahiran kembali Nirwana dengan akal surgawi dan sama sekali tidak akan mengganggu penyempurnaan pil guru Ye. Petik 2 Wajah Yang Qing menunjukkan ekspresi aneh. Dia sudah siap untuk postur. Pada akhirnya, ketiga orang ini ditaklukkan oleh Ye Yuan. Salah? Masih ada konspirasi. Penerus sekte atas semacam ini, mereka semua adalah generasi kedua dan ketiga, menjadi sangat arogan. Mereka sering menjadi sasaran terbaik untuk menamparkan muka. Bagaimana mungkin mereka bisa ditundukkan? Ketiga orang ini pasti berpikir untuk merusak pemurnian pil Ye Yuan. Tidak mungkin, kalian semua tidak bisa pergi. Yang Qing tidak henti-hentinya. Biarkan mereka datang. Suara Ye Yuan datang. Ketiga orang itu saling bertukar pandang, penuh keterkejutan. Mereka berpikir bahwa Ye Yuan sudah sangat tegang. Mereka tidak menyangka bahwa dia sebenarnya masih memiliki kekuatan untuk cadangan. Jika dia benar-benar tegang hingga ekstrim, tidak mungkin memiliki energi untuk memperhatikan hal-hal lain. Mampu membuka mulutnya menunjukkan bahwa dia masih memiliki sisa kekuatan. Sungguh pria yang menakutkan. Yang Qing juga tahu bahwa Ye Yuan tidak bisa terlalu terganggu. Meskipun dia merasa itu tidak pantas, dia masih membiarkan mereka lewat. Ketiga orang itu tiba-tidak jauh dari api kelahiran kembali Nirwana. Sambil membungku ke arah Ye Yuan, mereka berkata, Terima kasih banyak, Tuan Ye. Saat memanggil Tuan Ye, sebelumnya, mereka bertiga penuh dengan ejekan. Tapi sekarang, itu diyakinkan dengan sepenuh hati. Ye Yuan tidak menjawab. Ketiga orang itu masing-masing mengirimkan secercah perasaan surgawi dan dengan hati-hati memasuki api kelahiran kembali Nirwana. Kemudian, situasi di dalam api kelahiran kembali Nirwana langsung melompat ke mata mereka. Hampir pada saat yang sama, ketiga orang itu bergidik. Mereka melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Ye Yuan membuka pintu ke dunia baru untuk mereka. Dalam api kelahiran kembali Nirwana, 300 nebula ilusi disusun secara organik. Satu demi satu benang halus menghubungkan 300 nebula ini bersama-sama. Ujung utas ada di tangan Ye Yuan. 300 nebula ini sangat indah, mirip dengan laut berbintang. Ye Yuan tampaknya menciptakan 300 dunia. Mencapai wilayah mereka, mereka secara alami memahami logika satu pil, satu dunia. Tapi dunia yang diciptakan Ye Yuan terlalu sempurna. Mereka bahkan merasa bahwa pil surgawi ini mencapai efek menakjubkan yang sama seperti sungai abadi melalui cara yang berbeda. Apa yang ditunjukkan ini? Itu menunjukkan bahwa pemahaman Ye Yuan tentang Dao telah mencapai ranah yang sangat tinggi. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa Ye Yuan dapat memperbaiki 2000 pil pemecah segel 8 semesta yang identik. Karya seni yang luar biasa. Mengambil nafas dalam keheranan. Bersujud dengan keempat kakinya. Namun mereka tidak berani melakukan gerakan tidak beraturan sedikitpun. Pada saat ini, mereka tidak tahan untuk menghancurkan alam yang begitu indah juga. Bagi seorang alkemis surgawi, pemandangan seperti itu adalah pengejaran seumur hidup mereka. Sementara di dunia luar, sudah lama terjadi kegemparan. Terlalu mengesankan, Tuan Ye benar-benar menaklukkan Zhou Xianchen tiga orang. Anda melihat ekspresi mereka. Mereka jelas melihat sesuatu yang tak terbayangkan. Ada rahasia mendalam di dalam api kelahiran kembali nirwana. Apakah Tuan Ye benar-benar tangguh sampai tingkat seperti itu? Bukankah itu berarti dia sangat mungkin menjadi pembangkit tenaga Great Beyond setelah Ancestor Endless. Seberapa bangga Zhou Xianchen tiga orang. Pada saat ini, mereka sebenarnya sangat rendah hati di depan Ye Yuan. Lebih jauh lagi, pemandangan yang bisa membuat mereka begitu terkejut pasti sangat mengesankan. Dengan ini, itu mengumpulkan rasa ingin tahu semua orang. Waktu perlahan mengalir, ekspresi wajah tiga orang Zhou Xianchen menjadi semakin menarik. yang dikejutkan oleh yang dikejutkan oleh Allah. pada saat itu, membuat mereka dan juga yang dikejutkan oleh yang dikutuk di Tidak